Bagus sekali, aku tidak menyangka kamu berasal dari Ras Naga. Mo Yichen merangkak dari tanah dan menyeka darah dari mulutnya. Dia telah salah memahami identitas Ye Chen Feng. Ye Chen Feng tidak menjelaskan terlalu banyak. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan menekan aura begelombang di tubuhnya. Memegang pedang penyegel iblis di tangannya, dia terus menyerang Mo Yichen. Meski Ye Chen Feng juga terluka, tubuh fisiknya terlalu kuat. Luka-lukanya tidak seserius Mo Yichen. Selain itu, dengan bantuan garis keturunan nenek moyangnya, kekuatan fisiknya mendekati 40 miliar jin. Mengandalkan kekuatan fisiknya, itu sudah cukup untuk menghancurkan Mo Yichen. Boom, boom, boom. Mo Yichen memegang traceles Devil Blade di tangannya dan memblokir tiga serangan berturut-turut Ye Chen Feng. Kekuatan mengerikan melewati pedang iblis tanpa jejak yang tebal dan kelengannya, menyebabkan mati rasa yang parah muncul di lengannya. Tubuhnya juga didorong mundur oleh daya ledak Ye Chen Feng. Surga, orang yang tertawa terakhir dalam pertempuran ini bukanlah Ye Chen Feng, kan? Jika Mo Yichen tidak memiliki kartu truf untuk membalikkan keadaan, dia mungkin benar-benar kalah dari Ye Chen Feng. Melihat Mo Yichen dipaksa mundur oleh Ye Chen Feng, para penonton dikejutkan oleh kekuatannya yang mengejutkan. Ejekan dan ejekan asli semuanya diganti dengan seruan. Seni pembantaian leluhur, aku adalah dewa pembantaian. Tidak dapat menahan kekuatan ledakan Ye Chen Feng, Mo Yichen tidak ragu untuk membakar roh sucinya yang kuat, meminjam kekuatan roh suci untuk mengaktifkan seni pembantaian leluhur. Untuk sesaat, niat membunuh tanpa batas meletus dari tubuh Mo Yichen. Dewa pembantaian yang tak terkalahkan muncul di tubuhnya, semakin meningkatkan kekuatannya. Mo Yichen akhirnya keluar semua. Hasil dari pertandingan ini akan segera diputuskan. Jika Mo Yichen tidak bisa mengalahkan Ye Chen Feng bahkan setelah menggunakan kartu trufnya, maka momentumnya akan hilang. Tian Qingyun perlahan berkata sambil menatap Mo Yichen, yang telah berubah menjadi dewa pembunuh. Kakak, menurutmu siapa yang akan menang sekarang? Meskipun dia tidak ingin mempercayainya, Heaven Powerless tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Ye Chen Feng lebih kuat darinya. Saya pikir Ye Chen Feng memiliki peluang menang 80%, sedangkan Mo Yichen hanya memiliki peluang 20%. Meskipun Mo Yichen, yang telah menyulut roh suci dan mengaktifkan seni leluhur pembantaian, sangat menakutkan, Tian Qingyun tidak melihat jejak kepanikan di wajah Ye Chen Feng. Ini memberinya perasaan bahwa Ye Chen Feng masih memiliki kartu truf yang belum dia gunakan. Biarkan aku mengirimmu ke neraka. Seluruh tubuh Mo Yichen dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Rambut hitam legamnya berkibar tertiup angin saat dia menatap tajam ke arah Ye Chen Feng. Apa, kamu masih melamun sampai sekarang? Ye Chen Feng mencibir dan menyalakan dua api suci roh sejati, meningkatkan kekuatannya sekali lagi. Menyembeli dimenselas. Mo Yichen meraung. Tiga lingkaran cahaya pembunuh bergabung dengan kehendak jalan yang dia simpulkan dengan cepat, berubah menjadi pedang iblis hitam yang membentang melintasi langit, menebas ke arah Ye Chen Feng. Saat pedang menebas, ruang di mana pedang iblis menebas retak. Niat pedang yang menakutkan mengalir turun, membuat Ye Chen Feng merasa terengah-engah. Segel ruang seratus lapisan Menghadapi slasing dimenselas Mo Yichen, Ye Chen Feng tidak menghadapinya secara langsung. Sebagai gantinya, dia meminjam kekuatan ruang untuk membentuk seratus segel ruang di depannya untuk memblokir slasing dimenselas. KKK Ketika slasing dimenselas mendarat di seratus lapisan spesials di depan Ye Chen Feng, itu langsung menghancurkan puluhan spesials. Namun, Ye Chen Feng telah mengembangkan hukum ruang angkasa ke tingkat kelima, dan kekuatan pertahanan seratus lapisan ruang angkasa sangat kuat, benar-benar menghalangi gerakan membunuh Mo Yichen. Mo Yichen, apakah ini yang kamu andalkan? Ye Chen Feng mencibir, kamu bahkan tidak bisa mematahkan seranganku, jadi bagaimana kamu akan mengalahkanku? Menyembeli tebasan iblis ganda Wajah Mo Yichen berubah. Dia tidak berharap Ye Chen Feng memiliki kartu truf yang menantang surga. Dia sekali lagi menyimpulkan seni pembantaian leluhur, mengubahnya menjadi dua tebasan iblis. Meskipun kekuatan ofensif slatering dimenselas telah berlipat ganda, itu masih tidak bisa menghancurkan segel ruang seratus lapisan Ye Chen Feng, dan tidak bisa melukai Ye Chen Feng sedikitpun. F asterisk cek, Ye Chen Feng ini terlalu menentang surga. Iya, kekuatan ofensif Ye Chen Feng ini tidak kalah dengan Mo Yichen, dan kekuatan pertahanannya tidak kalah dengan Gu Hong. Selain kecepatannya yang tak terduga, dia praktis sempurna. Menyembeli triple dimenselas. Mo Yichen tidak menyerah. Dia dengan cepat menyimpulkan seni pembantaian leluhur dan memadatkan tiga tebasan iblis yang menembus langit. Mereka seperti celah spasial yang merobek ruang, menebas ke arah Ye Chen Feng dengan kekuatan untuk menghancurkan langit. Kacaca. Dalam serangan ini, slatering triple dimenselas Mo Yichen benar-benar menembus segel ruang seratus lapisan milik Ye Chen Feng. Namun, begitu segel ruang seratus lapisan rusak, Ye Chen Feng melangkah keluar dengan langkah pedang, menampilkan kecepatan yang tak terduga saat dia muncul di kehampaan. Memanfaatkan kesempatan saat Mo Yichen kelelahan, dia melancarkan serangan balik yang sengit. Pedang tiga kaki tanpa batas. Sebuah pedang muncul di langit saat pedang dewasa tinggi tiga kaki menebas. Pedang yang menakutkan itu mungkin berevolusi menjadi grendau yang tak terbatas, menelan langit dan bumi saat pedang itu menebas ke arah Mo Yichen, secara paksa mengganggu pemotongan seni leluhur pembantaian dan memaksanya untuk bertahan dengan sekuat tenaga. Ketika Mo Yichen mengandalkan kekuatan ofensif absolutnya untuk secara paksa menerobos pedang tiga kaki tanpa batas Ye Chen Feng, kaki Ye Chen Feng mendistorsi kekosongan saat dia muncul di atas kepala Mo Yichen, menginjaknya dengan tendangan tirani yang tak tertandingi. Dengan sekali hentakan, semua makhluk hidup meratap. Tendangan tirani yang mengerikan berevolusi menjadi rune dao yang dalam, membawa serta kekuatan jutaan jin. Dengan hentakan, itu menghentikan serangan tergesa-gesa Mo Yichen dan membuatnya jatuh ke tanah. Tendangan tirani. Setelah melukai Mo Yichen dengan satu hentakan, Ye Chen Feng terus menginjaknya. Serangan ganas itu berubah menjadi jejak kaki raksasa yang tak henti-hentinya menginjak tubuh Mo Yichen, memperparah lukanya. Menyembeli mutiara iblis, hancurkan untukku. Kapan Mo Yichen pernah mengalami penghinaan seperti itu? Dengan raungan marah, dia memanggil mutiara iblis pembantaian untuk menghancurkan pedang Tuan Ye Chen Feng dan terus menyerang Ye Chen Feng. Formasi Pedang Kosmos, Tebas Ye Chen Feng mengendalikan jiwa pedang kelas surga untuk menyatu dengan formasi pedang kosmos, mengaktifkan serangan terkuat dari formasi pedang kosmos, mengubahnya menjadi pedang raksasa untuk memblokir serangan mutiara iblis pembantaian. Ketika pedang raksasa mengguncang mutiara iblis pembantaian, Ye Chen Feng mengandalkan pertahanannya yang kuat untuk merobek lapisan kekuatan mengamuk dan mendekati Mo Yichen, meluncurkan serangan ganas. Ye Chen Feng menggunakan satu tangan untuk menampilkan pedang dao yang dalam, sementara tangan lainnya meledak dengan kekuatan hampir 40 miliar jin. Gelombang pasang serangan memaksa Mo Yichen mundur selangkah demi selangkah, memaksanya ke tepi panggung. Empat Tebasan Pembantaian Iblis Melihat Mo Yichen dipaksa keluar dari panggung oleh serangan Ye Chen Feng yang semakin kuat, Mo Yichen mengabaikan luka-lukanya dan dengan paksa memadatkan empat Tebasan Pembantaian Iblis, menyegel ruang di depannya dan menebas ke arah Ye Chen Feng dengan seluruh kekuatannya. Pembatasan Seratus Lapisan Spasial Ye Chen Feng sekali lagi meminjam kekuatan ruang untuk membentuk seratus lapisan batasan di depannya, memblokir empat Tebasan Pembantaian Iblis. Pedang Grand Dao Ethereal Ketika Mo Yichen menggunakan empat Tebasan Pembantaian Iblis untuk secara paksa memotong pembatasan seratus lapisan spasial, Ye Chen Feng sekali lagi mendekati Mo Yichen, menggunakan empat diagram dao tingkat surga untuk menebas dao besar ethereal yang berisi konotasi dao tanpa batas. Off! Mo Yichen tidak bisa mengelak tepat waktu dan diserang oleh ethereal Grand Dao Sword milik Ye Chen Feng. Meskipun armor pertempuran Saint Transcendent kelas bawahnya telah menetralkan sebagian besar serangan, dia masih terluka oleh cahaya pedang yang berisi Grand Dao Might. Memuntahkan banyak darah, dia jatuh ke tepi panggung. Huh, momentum Mo Yichen hilang. Tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Tian Qingyun menatap Mo Yichen yang terluka parah, menggelengkan kepalanya, dan perlahan berkata, Aku akan mengambil hidupmu. Lima tebasan pembantaian iblis. Melihat bahwa dia akan kalah dalam pertempuran, Mo Yichen merangsang semua potensi di tubuhnya dan memangkas serangan terkuatnya. Lima pedang iblis yang membentang melintasi langit dan bumi jatuh dari langit, memutar kehampaan, ingin membelah Ye Chen Feng menjadi dua. Tebasan dimensi. Saat Mo Yichen menggunakan serangan terkuatnya, Ye Chen Feng melambaikan tangannya dan dengan paksa merobek ruang di atas kepala Mo Yichen, memanggil tebasan dimensi untuk menebasnya. Biasanya, dengan kekuatan Mo Yichen, dia bisa dengan mudah menghancurkan tebasan dimensi. Tapi sekarang, dia secara paksa menggunakan tebasan pembantaian lima iblis, dan tubuhnya terluka parah. Dia benar-benar dalam keadaan lemah dan tidak bisa menahan tebasan dimensi. Of! Mo Yichen terkena tebasan dimensi yang jatuh dari langit dan jatuh dari panggung, kalah dalam pertempuran. Lima tebasan pembantaian iblisnya dengan mudah dihindari oleh langkah pedang Ye Chen Feng, gagal menyebabkan kerusakan pada Ye Chen Feng. 1692 Kalah? Mo Yichen benar-benar kalah. Melihat Mo Yichen yang terluka parah, banyak orang masih tidak percaya bahwa Mo Yichen, salah satu favorit untuk memenangkan kejuaraan, akan kalah. Kakak, matamu tajam. Ye Chen Feng ini menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Tian Woody menghela nafas pelan. Woody, menurutmu berapa banyak kekuatannya yang digunakan Ye Chen Feng untuk mengalahkan Mo Yichen? Tian King Yun menatap Ye Chen Feng dan bertanya perlahan. Kenapa, kakak, menurutmu Ye Chen Feng tidak menggunakan kekuatan penuhnya? Ye Chen Feng mengalahkan Mo Yichen sudah cukup mengejutkan. Jika dia masih menahan diri, itu akan terlalu menakutkan. Dia pasti tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, Mo Yichen tidak akan menderita luka ringan seperti itu. Tian King Yun berkata, saya tidak tahu apa kartu truf terakhirnya. Kakak Cheng Feng, aku tahu kamu akan menang. Ketika Ye Chen Feng melangkah ke dalam kehampaan dan kembali ke arena pertempuran, ikan roh memeluknya dan berkata dengan penuh semangat. Kakak Ye, kamu benar-benar terlalu kuat. Bahkan Mo Yichen bukan lawanmu. Kamu akan mendapat hadiah besar jika kamu masuk empat besar. Zan Wudi yakin dengan kekuatan Ye Chen Feng dan berkata dengan kagum. Aku tidak tertarik dengan hadiah empat besar. Aku hanya ingin Ancestor dan dan Chaos Stone. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya. Zan Wudi. Baiklah, sekarang saatnya pertarungan terakhir dari empat besar. Tria tua berambut putih yang memimpin pertemuan bela diri seratus pertempuran tidak berpikir bahwa Ye Chen Feng akan tertawa terakhir. Dia menatapnya dalam-dalam dan mengumumkan dengan suara keras. Yuxin, jangan khawatir, bertarunglah dengan kekuatan penuhmu. Meskipun Ling Yuxin telah menembus ke One Star Daugat Rilem dengan bantuan Chaos Lotus, masih ada celah besar antara dia dan Huang Wu Tian. Akan sangat sulit baginya untuk mengalahkan Huang Wu Tian. Jangan khawatir, Sister Bing, aku akan melakukan yang terbaik. Ling Yuxin perlahan berdiri dan bertukar pandang dengan Yue Ye Ming, yang tidak jauh dari situ. Dia memancarkan cahaya tujuh warna, seolah-olah dia adalah peri dari surga. Dia perlahan berjalan ke arena pertempuran dan memandangi Huang Wu Tian yang kekar, yang dikelilingi oleh kekuatan yang menakutkan. Ini akan menjadi pertarungan sengit lainnya. Aku ingin tahu siapa yang akan tertawa terakhir. Saya berharap Ling Yuxin bisa menang. Lagi pula, dia berasal dari medan perang alien. Sulit. Huang Wu Tian dan Tian Qingyun dikenal sebagai dua individu paling menonjol dari generasi ras surgawi ini. Selain itu, dikabarkan bahwa Huang Wu Tian pernah memurnikan tahap sukses besar Gadvin dan menggunakan darah Gadvin untuk memurnikan tubuhnya, memberi dia kekuatan untuk mencabut gunung dan sungai. Melihat dua orang yang memancarkan aura yang kuat dan saling menegur dengan keras, banyak orang menebak siapa yang akan tertawa terakhir. Namun, lebih banyak orang yang optimis tentang Huang Wu Tian. Ling Yuxin, wanita yang menawan. Tian Qingyun hanya bisa menghela nafas saat melihat Ling Yuxin yang cantik, yang mengenakan setelan seni bela diri putih. Tubuhnya yang tinggi dan ramping dikelilingi oleh Rune dari Griddao. Kenapa, kakak, apakah kamu tertarik dengan wanita ini? Tian Wu Fa mengungkapkan senyum ambigu. Wu Fa, jangan remehkan Ling Yuxin. Identitasnya tidak sederhana. Jika informasi yang aku terima benar, dia adalah orang suci baru dari Tanah Suci Kunlun. Tian Qingyun mengungkapkan informasi penting. Orang suci dari Tanah Suci Kunlun. Tian Wu Fa mengangkat alisnya karena terkejut. Di alam dewa kekosongan, hanya ada dua Tanah Suci Ras Manusia, Istana Kenaikan dan Tanah Suci Kunlun. Namun, kedua Tanah Suci Ras Manusia ini sangat kuat dan telah berdiri tegak di alam Void God selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika Ling Yuxin adalah orang suci dari Tanah Suci Kunlun, pasti ada sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Sementara Tian Qingyun dan Tian Wu Fa berbicara tentang Ling Yuxin, pertempuran terakhir hari itu dimulai. Sungguh kemalanganmu bertemu denganku karena aku tidak akan bersikap lunak padamu. Saat dia berbicara, Huang Wu Tian meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Memegang Sky Pierser yang beratnya beberapa ratus juta jin, dia menyerang Ling Yuxin dengan kekuatan fisik yang mengerikan. Busur menentang surga. Huang Wu Tian menyerang dengan momentum yang mengejutkan. Ling Yuxin segera memanggil harta istana menentang surga, busur menentang surga dari istana menentang surga. Dia menyimpulkan dauwil yang kuat dan menarik tali busur, menembakkan panah cahaya seperti meteor ke arah Huang Wu Tian. Bang! Saat panah cahaya mendekat, pupil Huang Wu Tian segera menyusut menjadi bentuk lubang jarum yang paling berbahaya. Dia mengayunkan Sky Pierser dengan keras, dan tombak itu menghancurkan serangan panah cahaya. Setelah itu, Ling Yuxin terus menarik busur menentang surga, menembakkan panah cahaya seperti meteor ke arah Huang Wu Tian. Dia ingin menggunakan kekuatan Heaven Dev Yingbo untuk menahan Huang Wu Tian dan menemukan kesempatan untuk mengalahkannya. Serangan Huang Wu Tian sangat ditekan oleh serangan terus-menerus dari panah cahaya yang menentang surga. Meskipun dia melambaikan Sky Pierser dengan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan panah cahaya yang menentang surga, gempa susulan yang kuat dari panah cahaya yang menentang surga masih memaksanya untuk mundur. Tubuh Tiran Iblis Surgawi Huang Wu Tian marah karena dilawan oleh busur menentang surga Ling Yuxin sejak awal. Dia tidak lagi menahan diri dan mengeksekusi kemampuan ilahi yang diwarisi dari Ras Kaisar Langit. Dia berubah menjadi fisik terkuat dari Ras Kaisar Langit, fisik Tuan Langit. Sementara tubuhnya membesar dengan cepat, kekuatan fisiknya juga terus meningkat. Segera, kekuatannya mencapai 30 miliar jin. Suantian Divine Canon, Heaven Brea King Halbert Setelah bertransformasi menjadi celestial di mentairan bodi yang kuat, Huang Wu Tian melompat tinggi, dan Sky Pierser di tangannya bersinar dengan cahaya yang menyelaukan. Dia menebas dengan tombak, dan parit yang dalam muncul di ruang yang kacau. Bayangan tombak yang menakutkan menghancurkan panah cahaya seperti pisau panas menembus mentega, dan menebas ke arah Ling Yuxin. Seni menentang surga. Dao Will dalam tubuh Ling Yuxin berevolusi dengan cepat. Tangan rampingnya bergerak cepat, dan terus-menerus membentuk segel untuk menyerang bayangan Halbert. Dia dengan paksa mematahkan serangan Huang Wu Tian. Sangat kuat. Mereka yang memiliki kekuatan untuk memasuki final kompetisi 100 pertempuran memang ahli. Menyaksikan adegan Ling Yuxin mematahkan serangan Huang Wu Tian, banyak orang dikejutkan oleh kekuatan mengejutkan Ling Yuxin. Kakak Cheng Feng, apakah menurutmu sister Yuxin bisa menang? Ling Yuxin mengedipkan matanya yang besar dan menatap Ling Yuxin yang memamerkan kekuatannya, dan bertanya dengan lembut. Sulit. Ye Chen Feng pernah bertarung dengan Huang Wu Tian sebelumnya, dan dia tahu betapa mengerikannya kekuatannya. Dapat dikatakan bahwa jika Yue Yeming dan Ling Yuxin tidak muncul, dia harus menggunakan teknik roh kehidupan untuk mendapat kesempatan melawan Huang Wu Tian. Batu desolate, amplifikasi kekuatan. Serangan Huang Wu Tian dipatahkan lagi, dan dia benar-benar marah. Dia segera bergabung dengan harta karun Transcendent kelas menengah, Batu desolate, dan menggandakan kekuatan dan wilayahnya. Dia meledak dengan kekuatan lebih dari 60 miliar jin, dan menebas Ling Yuxin dengan sky piarsernya. Kekuatan Huang Wu Tian meningkat lagi, dan itu membawa bahaya besar bagi Ling Yuxin. Dia tidak punya pilihan selain menyimpulkan seni menentang surga secara ekstrim, dan menggunakan bulu-bulu pelangi untuk menghadapi serangan itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk bertarung sengit di arena pertempuran. Tabrakan yang mengerikan terus-menerus menciptakan suara destruktif yang bergema di arena pertempuran. Busur penentang surga, pembunuhan tiga kali. Keduanya bertarung sengit selama lebih dari satu jam, dan serangan Ling Yuxin secara bertahap ditekan oleh Huang Wu Tian. Dia menarik nafas dalam-dalam dan memuntahkan tiga suap darah esensi ke busur menentang surga, mengaktifkan serangan busur terkuat. Tiga panah cahaya yang sangat kuat yang bisa menembus kekosongan dan ditembakkan ke arah Huang Wu Tian. Suantian Divine Canon, Hukuman Surga Huang Wu Tian meraum dan melakukan serangan terkuat dari Suantian Divine Canon. Kitab Suci Suantian adalah kekuatan ilahi tertinggi, dan itu sangat kuat. Dengan kekuatan Huang Wu Tian saat ini, sangat berat baginya untuk melepaskan hukuman surgawi. Namun, ketika dia melepaskannya dengan sekuat tenaga, seluruh ruang panggung berubah drastis. Hukuman Suantian yang mengerikan menyapu seluruh ruang, menghancurkan tiga panah cahaya yang menantang surga yang ditembakkan ke arahnya dan menyerang Ling Yuxin, yang ekspresinya berubah drastis. Seni menentang surga, pertahankan. Tiga panah cahaya itu langsung hancur, dan Ling Yuxin, yang mencium ancaman kematian yang pekat, dengan cepat mengedarkan seni menentang surga, membentuk dinding cahaya pertahanan di depannya untuk bertahan melawan hukuman surga. Namun, Canon Divine Suantian terlalu kuat, dan hukuman surga tak terbendung. Dinding cahaya pertahanan Ling Yuxin terus hancur. Uff! Dinding cahaya pertahanan hancur, dan Ling Yuxin dibombardir oleh hukuman surga. Dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan jatuh dari arena pertempuran, kalah dalam pertempuran. Yuxin, ekspresi Yueyaming berubah saat dia langsung muncul di bawah arena pertempuran. Dia membantu Ling Yuxin yang pucat dan bertanya dengan prihatin, apakah kamu baik-baik saja? Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Ling Yuxin menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum pucat. Dia perlahan berdiri dari pelukan Yueyaming. Menarik, aku tidak menyangka kamu memiliki harta di tubuhmu yang bisa meniadakan sebagian besar hukuman surga. Melihat Ling Yuxin yang terluka, Huang Wutian yang sombong mengungkapkan ekspresi terkejut. Jika Ling Yuxin tidak memiliki kartu truf pertahanan, hukuman surga dari Canon Divine Suantian akan mengambil setengah dari hidupnya. Huang Wutian, aku akan membalaskan dendam Yuxin. Yueyaming memandang Huang Wutian dengan tatapan tajam dan berkata dengan dingin. Haha, aku akan menunggumu. Huang Wutian tertawa angkuh. 1693 Baiklah, kompetisi hari ini resmi berakhir. Selanjutnya, kita akan mengundi untuk babak semifinal. Babak semifinal akan diadakan satu bulan kemudian. Dengan mengatakan itu, empat bola cahaya putih melayang keluar dari tangan lelaki tua itu untuk dipilih Yechen Feng dan yang lainnya. Mereka berempat memadatkan tangan raksasa Wheel of the Way dan merebut bola ringan. Setelah menghancurkannya, situasi semifinal langsung muncul di dinding cahaya yang melayang di atas medan Perang Suci. Pertandingan pertama adalah antara Yueyaming dan Tian Qingyun. Pertandingan kedua antara Yechen Feng dan Huang Wutian. Ayo kembali ke rumah tepi danau. Meskipun Huang Wutian telah mengalahkan Ling Yuxin dan menunjukkan kekuatan yang mengejutkan, dan Yechen Feng pernah dipaksa mundur oleh Huang Wutian, keadaannya berbeda sekarang. Yechen Feng masih yakin bisa mengalahkan Huang Wutian di semifinal dan masuk final. Kamu Chen Feng? Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Tidak ada yang bisa membantumu sekarang. Ketika Yechen Feng meninggalkan Hundred Battle Secret Battlefield, dia secara tidak sengaja bertemu dengan Huang Wutian. Melihat lawannya di semifinal, Huang Wutian mengungkapkan senyum sinis. Yechen Feng mengabaikan provokasi Huang Wutian. Dia bahkan tidak melihat ke arah Huang Wutian saat dia pergi bersama Xia Wen Dai, Ling Yu, dan yang lainnya. Kelompok Yechen Feng baru saja kembali ke rumah kecil di tepi danau dengan pemandangan menyenangkan yang memberi orang rasa aman yang tak dapat dijelaskan ketika Yueyaming, Ling Yuxin, dan yang lainnya juga kembali. Kakak Ye, selamat masuk semifinal. Seberapa percaya diri kamu mengalahkan Huang Wutian? Yueyaming bertanya setelah memberi selamat kepada Yechen Feng. Yechen Feng tidak jelas tentang kartu truf terakhir Huang Wutian, jadi dia berpikir sejenak dan berkata dengan konservatif, ya, sekitar 60 persen. Lalu jika aku memberikan ini pada Kakak Ye, seberapa yakinkah kamu dalam mengalahkan Huang Wutian? Meskipun Yueyaming ingin mengalahkan Huang Wutian secara pribadi, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Tian Qingyun. Karena itu, dia siap memberi Yechen Feng kesempatan untuk membantunya mengalahkan Huang Wutian. Ini adalah, Kayu Darah Ilahi Naga Kerajaan. Menatap pohon kuno berbentuk naga yang telah diambil Yueyaming, pikiran Gad Deforer segera dipenuhi dengan informasi tentang pohon ini. Itu setebal lengan anak-anak, panjangnya lebih dari setengah meter, dan warnanya benar-benar kemasan. Pohon Darah Dewa Naga Kerajaan berada di urutan kedua setelah tiga pohon dewa besar dan sepuluh pohon kuno besar. Itu adalah benda suci teratas di alam semesta. Itu lahir dengan menyerap darah Royal Dragon. Pohon itu berisi darah naga kerajaan murni, dan nilainya sebanding dengan pelet setengah leluhur. Itu benar, ini adalah Kayu Darah Ilahi dari Naga Kerajaan. Aku mendapatkannya secara kebetulan di tempat keberuntungan di alam dewa kekosongan. Jika saudara Ye memurnikannya, itu akan memungkinkan kultifasimu naik ke tingkat yang sama sekali baru di waktu yang singkat. Yue Ye Ming menganggup dan berkata, selama kakak Ye berjanji untuk mengalahkan Huang Wutian, aku akan memberikan item ini padamu. Baiklah, saya jamin Huang Wutian pasti akan kalah. Ye Chen Feng menganggup dan berjanji, tapi aku tidak akan memanfaatkanmu. Aku akan memberimu kuda jamur darah psikis ini. Dengan itu, Ye Chen Feng mengeluarkan kuda jamur darah psikis yang sangat berharga dari alam semesta dan menukarnya dengan Kayu Darah Ilahi Naga Kerajaan yang sangat penting baginya. Saudara Ye, Huang Wutian mengolah Suantian Divine Canon, salah satu dari dua kemampuan ilahi tertinggi dari Klan Langit Kekaisaran. Ini sangat kuat. Saat kamu melawannya, kamu harus berhati-hati dengan gerakan ini. Ling Yu Xin, yang kalah dari Huang Wutian, dengan sungguh-sungguh memperingatkan. Meskipun kekuatan Kitab Suci Suantian hebat, saya juga memiliki kartu truf untuk melawan gerakan ini. Setelah saya memurnikan Kayu Darah Ilahi dari Naga Kerajaan ini, dia pasti akan kalah. Kata Ye Chen Feng dengan senyum percaya diri. Setelah bertukar salam sebentar, Ye Chen Feng kembali ke halaman yang telah diatur Ling Yu Xin untuknya. Dengan pikiran, dia kembali ke lapisan keempat alam semesta dan bersiap untuk memurnikan Kayu Darah Ilahi Naga Kerajaan dalam aliran waktu 20 kali lipat untuk mengembangkan sembilan transformasi perubahan ilahi. Sementara Ye Chen Feng berkultivasi di alam semesta, Klan Langit Ilahi, Klan Langit Kekaisaran, dan Klan lain mulai menanyakan tentang Ye Chen Feng melalui berbagai saluran. Mereka ingin tahu dari mana asalnya dan sosok hebat apa yang dia warisi. Namun, di seluruh wilayah surga, tidak banyak orang yang tahu tentang Ye Chen Feng. Kilin Api, Ming Si Feng, dan yang lainnya semuanya berada di bangunan kecil di tepi danau dari cabang istana menentang surga. Ini membuat Klan lain tidak dapat menanyakan tentang informasi yang paling penting. King Yun, pertarunganmu dengan Yue Ye Ming sangatlah penting. Kamu hanya bisa menang, bukan kalah. Jika kamu kalah darinya, maka posisi nomor satu dari kompetisi bela diri seratus pertempuran ini akan berpindah tangan. Seorang pria berjubah hitam, dengan rambut putih dan janggut di mulutnya, dengan sungguh-sungguh memperingatkan. Orang ini adalah penatua dari Klan Langit Ilahi dan orang utama yang bertanggung jawab atas kompetisi bela diri seratus pertempuran ini. Kekuatannya telah mencapai ranah Dewa Surgawi bintang 4. Aku tahu, aku tidak akan kalah dari Yue Ye Ming. Tian King Yun perlahan berkata sambil meminum seteguk teh roh. Nada suaranya yang tenang membuat orang lain tidak bisa menebak pikirannya yang sebenarnya. Itu benar, penatua ketujuh. Sudahkah Anda menanyakan tentang identitas Ye Chen Feng? Tian King Yun meletakkan cangkir teh di tangannya dan bertanya. Tidak, Ye Chen Feng ini sangat misterius. Kami belum bisa mengetahui identitas aslinya. Tetua ketujuh menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi itu tidak masalah. Dengan kekuatannya, dia sama sekali bukan lawan Huang Wu Tian. Penghapusan tidak bisa dihindari. Seven Elder, menurutmu Ye Chen Feng tidak akan menang. Tian King Yun bertanya dengan penuh arti. King Yun, mungkinkah menurutmu Ye Chen Feng memiliki peluang lebih tinggi untuk menang. Penatua ketujuh berkata dengan heran. Aku tidak bisa menebak hasil pertarungan antara Ye Chen Feng dan Huang Wu Tian. Namun, Ye Chen Feng mampu mengalahkan Mo Yi Chen sambil menyembunyikan kartu trufnya. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa dia tidak sederhana. Itu tidak akan mudah bagi Huang Wu Tian untuk mengalahkannya. Tian King Yun berkata, Baiklah, aku akan mengerahkan pasukanku untuk menyelidikinya. Aku ingin melihat siapa dia sebenarnya. Penatua ketujuh menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Waktu berlalu hari demi hari. Ye Chen Feng mengoperasikan Sembilan Transformasi Dewa Transformasi untuk menyempurnakan kayu darah ilahi naga kerajaan dalam aliran waktu 20 kali lipat. Di bawah pemurnian Sembilan Transformasi Dewa Transformasi, kayu darah ilahi naga kerajaan berubah menjadi energi murni dan disempurnakan oleh Ye Chen Feng menjadi lubang keempatnya, bukaan senjue di pusarnya. Itu digunakan untuk meredam tubuhnya dan menerobos kelapisan fisik pertempuran surgawi keempat. Huang Wu Tian memiliki tubuh vingot. Tubuh fisiknya bahkan lebih menakutkan daripada binatang leluhur. Jika Ye Chen Feng ingin mengalahkannya, dia harus lebih meredam tubuh fisiknya. Kayu darah ilahi naga kerajaan ini memang kuat. Setelah memurnikan seperlima darinya, itu benar-benar menyebabkan mutiara mendalam dibukaan senjue mengalami perubahan kualitatif. Ye Chen Feng dengan sabar memurnikan seperlima dari Royal Dragon Divine Bloodwood. Setelah menyatu dengan sejumlah besar darah naga kerajaan, mutiara mendalam mengalami perubahan kualitatif dan perlahan berubah menjadi mutiara pertempuran. Kekuatan Ye Chen Feng juga meningkat. Ketika 20 hari telah berlalu di dunia luar, Ye Chen Feng, yang telah memurnikan seperempat dari kayu darah ilahi naga kerajaan, berhasil mengolah lapisan fisik pertempuran surgawi keempat. Kekuatan fisiknya langsung melonjak hingga 16 miliar jin, dan pertahanan fisiknya juga mencapai tingkat artefak roh sejati kelas tertinggi. Setelah transformasi tubuh fisiknya, Ye Chen Feng masih tenggelam dalam proses pemurnian kayu darah ilahi naga kerajaan. Dia mencoba yang terbaik untuk menghancurkan kayu darah ilahi naga kerajaan yang tersisa dan menggabungkannya ke lubang terakhir, bukaan senting. Ketika 3 perempat dari kayu darah dewa naga kerajaan berubah menjadi darah naga kerajaan murni dan menyatu ke dalam bukaan senting, 30 hari telah berlalu di dunia luar. Itu adalah hari semifinal. Fiu, beri aku satu bulan lagi, dan aku harus bisa memurnikan semua kayu darah ilahi naga kerajaan ke dalam bukaan senting dan mengolah lingkaran besar fisik pertempuran. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan terbangun dari kultifasinya. Meskipun waktu terbatas dan dia tidak dapat mengolah Great Circle of Battle Fisik, kekuatannya masih beberapa kali lebih kuat dari sebulan yang lalu. Huang Wu Tian, apakah kamu siap? Mata Ye Chen Feng menyala dengan semangat juang. Dia meninggalkan alam semesta dan membawa Xia Wendi dan yang lainnya ke Medan Perang Suci 100 pertempuran untuk mempersiapkan semifinal. 1694. Semifinal dimulai. Ketika kelompok 4 Ye Chen Feng tiba, tribun seperti langit dipenuhi sampai penuh. Tria tua berambut putih itu muncul di udara dan mengumumkan dengan keras. Lakukan. Ling Yu Xin memandang Yue Ye Ming, yang perlahan berdiri dengan niat bertarung yang tinggi dan dengan lembut mendorongnya. Jangan khawatir, aku punya kekuatan untuk mengalahkannya. Yue Ye Ming tersenyum pada Ling Yu Xin saat dia menginjak diagram pedang yang dalam dan perlahan berjalan menuju arena bela diri. Yue Ye Ming versus Tian Qingyun. Memikirkannya saja membuatku bersemangat. Aku ingin tahu siapa yang akan tertawa terakhir. Saya merasa bahwa Tian Qingyun memiliki peluang menang yang lebih tinggi. Lagipula, Tian Qingyun adalah juara paling populer dari kompetisi bela diri 100 pertempuran ini. Itu benar. Perlombaan langit secara praktis telah mengambil semua juara kompetisi bela diri 100 pertempuran. Tian Qingyun pasti memiliki beberapa kartu truf yang tidak dapat kita bayangkan. Akan terlalu sulit bagi Yue Ye Ming untuk mengalahkannya. Melihat dua orang berdiri dengan bangga di arena bela diri, penonton di tribun terus memprediksi hasil pertandingan. Namun, lebih banyak orang yang optimis tentang Tian Qingyun dan merasa bahwa dia akan tertawa terakhir. Kakak Cheng Feng, menurutmu siapa yang akan menang? Ling Yu menggigit besar buah roh dengan cara yang sangat tidak sopan dan bertanya sambil mengunyah. Jika didasarkan pada kekuatan normal, mereka seharusnya memiliki peluang 50% untuk menang. Namun, saya merasa Tian Qingyun memiliki kartu truf yang sangat menakutkan. Jika dia menggunakan kartu truf itu, Ye Ming mungkin tidak dapat menahannya. Mata Ye Chen Feng seperti obor saat dia melirik Yue Ye Ming dan Tian Qingyun. Dia sedikit khawatir tentang Yue Ye Ming. Yue Ye Ming, kuharap kamu tidak mengecewakanku saat kita bertarung nanti. Tian Qingyun menatap Yue Ye Ming dengan tenang, yang dipenuhi energi dan dikelilingi oleh rantai Dao Inten. Suaranya yang tenang mengungkapkan aura dominan yang sangat kuat. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakan siapapun. Yue Ye Ming mengungkapkan senyum tipis saat dia menjawab dengan tenang. Haha, aku harap begitu. Tian Qingyun melihat ke langit dan meraung. Beberapa niat Dao yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya dan berkumpul di atas kepalanya untuk membentuk lautan yang melonjak di atas arena bela diri. Tian Qingyun luar biasa seperti yang diharapkan. Empat wawasan Dao yang dia pahami sebenarnya sangat dekat dengan wawasan Saint Great Dao. Ye Chen Feng tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi serius ketika dia melihat lautan niat Dao di atas kepala Tian Qingyun. Dia memiliki perasaan bahwa Tian Qingyun telah menyentuh tepi Saint Dao Inten. Besiaplah, biarkan pertandingan dimulai. Pria tua berambut putih itu memandangi mereka berdua, yang berselisih satu sama lain, dan mengumumkan dimulainya babak pertama semifinal. Saat pertempuran dimulai, Yue Ye Ming dan Tian Qingyun tidak bergerak. Mereka berdua memobilisasi Dao Wills mereka yang kuat dan saling menyerang, bersaing dengan pemahaman mereka tentang Dao Wills. Gemuruh. Lautan kehendak di atas kepala Tian Qingyun bergolak keras, berubah menjadi sungai kehendak yang menakutkan. Itu meraum di udara, ingin menelan Yue Ye Ming. Di hadapan sungai keinginan yang melonjak, Yue Ye Ming dengan cepat menyimpulkan keinginan jalan, membentuk pusaran keinginan yang menakutkan. Itu memutar ruang dan memblokir sungai keinginan yang melonjak ke arahnya. Dua niat Dao yang kuat bentrok bersama, membentuk badai niat Dao yang menakutkan di udara. Itu seperti ribuan tentara dan kuda yang dengan keras saling tolak di udara. Tidak buruk, tidak buruk. Aku tidak menyangka bahwa dengan usia dan kekuatanmu, pemahamanmu tentang niat Dao tidak akan lebih lemah dariku. Tian Qingyun terus mengembangkan niat Dao yang kuat. Dia bertarung sengit dengan Yue Ye Ming selama setengah waktu dupa, tapi dia tidak bisa menekannya. Dia secara bertahap kehilangan kesabarannya. Berdengung. Seluruh ruang bergetar. Tian Qingyun menggerakkan pikirannya dan memanggil artefak suci Transcendent kelas menengah, delapan tombak pertempuran ganas. Tombak pertempuran yang mengerikan itu seperti naga yang sedang berenang, merobek badai Dao Inten yang intens dan menusuk ke arah Yue Ye Ming. Memotong. Niat pedang tanpa batas ditembakkan dari mata Yue Ye Ming. Pedang Seng Transcendent kelas menengah melintas keluar dari tubuhnya, dan itu menyatu dengan niat Dao yang tangguh saat pedang itu menebas ke arah delapan tombak pertempuran ganas dan dengan paksa menahan serangannya. Delapan tombak pertempuran ganas diledakkan kembali. Tian Qingyun mengambil langkah maju dan meraih delapan tombak pertempuran ganas, lalu dia mengayunkannya dengan cepat. Banyak lampu tombak yang memiliki kejutan mungkin terjalin bersama saat mereka menyerang Yue Ye Ming dengan ganas dengan maksud untuk menekan serangan Yue Ye Ming. Meskipun Yue Ye Ming adalah dunia yang lebih rendah dari Tian Qingyun dan hanya memiliki kekuatan Daolord Bintang Kenam Puncak, kekuatan tempurnya tidak kalah dengan Tian Qingyun. Jadi, Yue Ye Ming sama sekali tidak panik saat menghadapi serangan Tian Qingyun yang terjalin dengan banyak lampu tombak yang mengejutkan dunia. Dia memegang pedang suci Transcendent kelas menengah di tangannya untuk menahan serangan Tian Qingyun dengan sekuat tenaga, dan mereka bertarung dengan sengit di arena. Karena kecepatan serangan keduanya terlalu cepat, untuk sesaat, bayangan ilusi muncul di seluruh arena bela diri, terus bertabrakan dengan sengit. Serangan yang memukau membuat penonton di tribun berteriak puas, dan sorak-sorai menjadi semakin keras. Yue Ye Ming terlalu tangguh. Dia sebenarnya tidak jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dalam tabrakan langsung dengan Tian Qingyun. Xia Wendy hanya bisa menghela nafas dengan emosi saat dia menyaksikan Yue Ye Ming bertarung dengan sengit dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Mereka hanya menyelidiki satu sama lain sekarang, dan mereka belum menggunakan kekuatan penuh atau kartu truf mereka. Ye Chen Feng menatap mereka saat mereka bertarung dengan sengit, dan otak pemakan dewa dengan cepat menyimpulkan metode serangan mereka. Keduanya bertarung sengit tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan selama lebih dari satu jam. Serangan Yue Ye Ming secara bertahap ditekan oleh Tian Qingyun, dan tubuhnya juga dipaksa mundur oleh lampu tombak tajam yang cukup kuat untuk menembus pegunungan. Energi dari tiga kehidupan. Pada saat serangannya ditekan oleh Tian Qingyun, seutas energi misterius melonjak keluar dari tubuh Yue Ye Ming, dan itu mengabaikan pertahanan Tian Qingyun dan langsung meledak ke laut jiwa, menyebabkan jiwanya bergetar sementara pertahanannya sedikit melambat. Pemutus kenaikan. Memanfaatkan kesempatan singkat ini, seluruh tubuh Yue Ye Ming bergabung dengan kehendak dao yang telah diawujudkan. Sinar cahaya pedang seperti bulu putih ditembakkan, membawa serta kekuatan kehancuran ekstrim saat mereka meledak ke arah Tian Qingyun dari jarak dekat. Ledakan, 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 ledakan. Ascension breaker Yue Ye Ming terus meledak di tubuh Tian Qingyun, dan kekuatan mengerikan terus menghancurkan pertahanan Tian Qingyun, memaksanya mundur selangkah demi selangkah. Aliran darah mengalir dari sudut mulutnya. Surga, Tian Qingyun terluka. Yue Ye Ming ini terlalu kuat. Dia benar-benar berhasil melukai Tian Qingyun begitu cepat. Menyaksikan adegan Tian Qingyun dilukai oleh Yue Ye Ming, semua penonton menarik napas tajam, semua orang terpana dengan pemandangan di depan mereka. Luar biasa, aku tidak menyangka kamu memiliki kartu truf seperti itu. Aku benar-benar meremehkanmu. Meskipun dia terluka oleh Yue Ye Ming, semangat juang Tian Qingyun tidak melemah. Matanya yang dalam mengeluarkan sinar cahaya dingin saat dia menatap Yue Ye Ming dan berbicara dengan dingin. Kamu juga tidak buruk. Kamu hanya terluka ringan setelah menghadapi Ascension breakerku. Setelah melukai Tian Qingyun, tidak ada kegembiraan di wajah Yue Ye Ming. Sebaliknya, ada ekspresi serius. Tian Qingyun mampu memblokir sebagian besar serangan Ascension breaker meskipun reaksinya lambat. Itu cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya dia. Baiklah, pemanasan sudah selesai. Mari kita mulai pertarungan sesungguhnya. Saat dia berbicara, Tian Qingyun membuka kekuatan misterius di tubuhnya. Meminjam kekuatan ini, kekuatannya terus meningkat. Segera, dia melampaui level Dewa Langit 1 bintang dan mencapai puncak level Dewa Langit 2 bintang. Rantai Dao Will yang melilit tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Yue Ye Ming, ambil tombakku. Tian Qingyun meraung. Seluruh tubuhnya bergabung dengan delapan tombak pertempuran ganas di tangannya. Seperti naga hitam yang muncul dari laut, dia menusukan tombak ke arah dada Yue Ye Ming. Kekuatan tombak yang menakutkan menyebabkan ekspresi Yue Ye Ming sedikit berubah. Dia menggunakan keterampilan Saint Transcendent kelas menengahnya untuk membela diri. 1695. Hus, wus, wus. Garis-garis cahaya pedang yang mempesona terus membelah dari tubuh Yue Ming dan menebas cahaya tombak hitam Tian Qingyun dengan kecepatan yang mencengangkan. Namun, kekuatan cahaya tombak ini terlalu menakutkan. Jalinan lampu pedang Yue Ye Ming yang terus-menerus tidak bisa mengguncang cahaya tombak hitam sama sekali. Berdengung. Cahaya tombak hitam bertabrakan dengan pedang Saint Skyrich kelas menengah di tangan Yue Ye Ming. Kekuatan tolak yang mengerikan langsung memenuhi seluruh ruang, menyebabkan retakan muncul di ruang angkasa. Menghadapi serangan tombak menakutkan Tian Qingyun secara langsung, pertahanan Yue Ye Ming langsung hancur. Niat tombak yang menakutkan langsung menyembur ke lengannya, merobek kulit lengannya, menyebabkan sejumlah besar darah merembes keluar. Seluruh tubuhnya dipaksa mundur oleh cahaya tombak yang menakutkan. Setelah mendorong mundur Yue Ye Ming, Tian Qingyun melanjutkan dengan serangan lain, sekali lagi menyodorkan cahaya tombak yang mengguncang dunia ke arah Yue Ye Ming, ingin memaksanya keluar dari panggung pertempuran. Batu muda tiga kehidupan. Pada saat kritis, Yue Ye Ming menggunakan kartu truf terakhirnya. Dia menyatu dengan batu yang mengandung kekuatan misterius di meridian hatinya, menggunakan batu ini untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Dewa Dao Bintang 1, Dewa Dao Bintang 2 Ketika Yue Ye Ming telah sepenuhnya menyatu dengan batu itu, kekuatannya telah mencapai puncak tingkat Dewa Dao Bintang 2. Dia setara dengan Tian Qingyun dan mampu menetralisir serangan ganas Tian Qingyun. Trilife Yongling Stoney, aku tidak menyangka bahwa Ascension Palace akan memberikan harta ini kepadamu. Merasakan aura yang dipancarkan dari tubuh Yue Ye Ming, Tian Qingyun segera menebak jenis kartu truf apa yang digunakan Yue Ye Ming. Wajahnya tanpa sadar mengungkapkan jejak keseriusan. Alasan terbesar mengapa Ascension Palace berdiri tegak di Void God World selama bertahun-tahun adalah karena batu tiga kehidupan. Ada desas-desus bahwa batu tiga kehidupan lahir ketika alam semesta lahir dan mengandung kekuatan tiga kehidupan alam semesta. Jika kekuatan terkuat dari batu tiga kehidupan distimulasi, itu bisa melampaui artefak leluhur dan setara dengan artefak Void God terbaik di alam semesta. Trilife Yongstone adalah Trilife Stone baru yang terbentuk setelah evolusi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Trilife Yongstone tidak sehebat Trilife Stone, kekuatan yang dikandungnya sama menakutkannya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan artefak suci transcendent biasa. Setelah mengetahui kartu truf Yue Ming, Tian Qingyun tahu bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikan kekuatannya. Jika tidak, Yue Ming akan menggunakan Trilife Yongstone untuk membuatnya gagal total dan kalah dalam pertandingan ini. Roda Surgawi Roda Surgawi Tian Qingyun, artefak suci transcendent kelas menengah, melesat keluar dari tubuhnya seperti bulan terang yang tergantung di langit, membombardir Yue Ming. Cakram Pedang Daluo Melihat Roda Surgawi yang masuk, 36 pedang Empyrean muncul dari tubuh Yue Ming. 36 pedang ini semuanya adalah artefak Empyrean Sein tingkat rendah. Ditambah dengan amplifikasi SWAT DIS, kekuatan mereka dekat dengan artefak Empyrean Sein bermutu tinggi. Ledakan Roda Surgawi yang seperti bulan dipaksa mundur oleh Daluo SWAT DIS yang dikendalikan oleh Yue Ming. Pedang yang menakutkan itu mungkin menyembur seperti air yang mengalir, menebas ke arah Tian Qingyun yang ekspresinya sedikit berubah, memaksanya untuk menghindar dengan sekuat tenaga. Daluo SWAT DIS, tutup ruang. Potong. Pada saat Tian Qingyun mengelak, Yue Ming mengendalikan grit Luo SWAT untuk menyerang. Rise of Piercing Skyscain Swats menutup ruang yang bisa dihindari Tian Qingyun dan menyerang tubuhnya dengan kekuatan penuh. Luar biasa, aku tidak menyangka Yue Ming memiliki kartu truf seperti itu. Ye Chen Feng dikejutkan oleh kekuatan Yue Ming dan serangan ganas Daluo SWAT DIS. Namun, meskipun Yue Ming memiliki keunggulan absolut, Ye Chen Feng tahu bahwa Tian Qingyun pasti memiliki kartu truf lain yang belum dia gunakan. Jadi, pemenangnya masih belum diketahui. Bulu gagak emas. Serangan Tian Qingyun ditekan oleh Yue Ming, dan dia terpaksa mundur lagi dan lagi. Akhirnya, dia memanggil kartu trufnya yang lain, bulu emas gelap yang panjangnya lebih dari 1 meter dan berdenyut dengan cahaya dao. Saat bulu emas gelap ini menyatu dengan darah esensi yang telah dimuntahkan Tian Qingyun, bulu itu mulai berubah, akhirnya berubah menjadi grit peng emas gelap. Ini. Mungkinkah ini bulu gagak emas yang diperoleh ras langit ilahi dari perdagangan mereka dengan ras binatang iblis? Kemungkinan besar. Bulu gagak emas ini adalah harta karun yang disuling oleh Raja Burung Gagak Emas dari salah satu bulu ilahinya. Ia memiliki sebagian dari kemampuan ilahi Raja Rock dan sangat menakutkan. Melihat grit peng yang telah diubah menjadi golden crow feather, banyak orang yang berpengalaman mengenali asal-usul bulu ini. Pekik. The grit peng mengeluarkan pekikan yang menusuk telinga saat menghadapi Daluo Sword Disc yang turun. Ia ingin mengandalkan serangan absolutnya untuk menerobos serangan Daluo Sword Disc. Force of Three Life, hancurkan. Yue Yeming menggabungkan Force of Three Lifetimes ke Daluo Sword Disc saat dia melihat Rok merobek serangan itu. Itu memperkuat serangan Daluo Sword Disc, berubah menjadi seberkas cahaya yang menebas batu seperti air terjun. Mereka dengan paksa merobek tubuh batu itu. Tombak pemusnahan Vingot Tian Qingyun tidak berpikir bahwa Yue Yeming akan menjadi sangat menakutkan setelah menggunakan Three Life Supling. Bahkan golden crow feather tidak bisa menghentikan serangannya. Dia menusukkan delapan tombak setan ke Yue Yeming, ingin menggunakan serangan absolutnya untuk menembus dispedang Daluo dan menekan Yue Yeming. Serangan ganas Tian Qingyun dan Grid Peng seperti ombak yang bergolak, mampu menghancurkan segalanya di dunia. Namun, Yue Yeming tidak menunjukkan kelemahan apapun. Dia meminjam kekuatan Three Life Supling untuk memperkuat serangan Daluo Sword Disc, menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghadapi serangan Tian Qingyun. Bentuk surga Vingot Bahkan setelah memanggil golden crow feather, dia masih ditekan oleh Yue Yeming. Tian Qingyun berubah menjadi tubuh Dewa Iblis yang kuat untuk memperkuat kekuatannya saat dia terus menyerang. Dapat dikatakan bahwa pertarungan antara Yue Yeming dan Tian Qingyun adalah pertarungan paling seru dari Final Hundred Battles Martial Competition. Kekuatan yang mereka berdua tampilkan mengejutkan banyak generasi yang lebih tua. Untuk mengalahkan satu sama lain, keduanya menggunakan semua keterampilan dan kartu truf mereka. Namun, kekuatan mereka sama dan mereka tidak dapat saling melukai. Seiring waktu berlalu, keunggulan Yue Yeming setelah bergabung dengan Three Life Supling mulai terungkap dengan sendirinya, secara bertahap menekan Tian Qingyun dalam hal pelanggaran. Jika Tian Qingyun tidak memiliki kartu truf lain untuk membalikkan keadaan, maka dia mungkin akan kalah dalam pertempuran hari ini. Melihat serangan Tian Qingyun perlahan-lahan ditekan oleh Yue Yeming, Ye Chen Feng mau tidak mau dikejutkan oleh kartu truf dan kekuatan tempur Yue Yeming. Daluo Suot Dis, Semua Pedang Menjadi Satu Untuk menekan Tian Qingyun, Yue Yeming menyimpulkan semua niat Dao di tubuhnya secara ekstrim. Dia mengendalikan pedang suci surgawi kelas 36 yang lebih rendah dan menggabungkannya menjadi satu, membentuk pedang ilahi Daluo yang tak terkalahkan. Niat Dao mengalir seperti air terjun, satu pedang bisa mengejutkan langit, satu pedang bisa menghancurkan dewa. Di bawah pedang ini, ruang hampa muncul di depan Tian Qingyun. Jelas, ruang panggung pertempuran tidak dapat menahan kekuatan pedang ini dan mulai runtuh. Fingot Heaven Foam, Sky Breaking Strike Merasakan teror pedang ini, seluruh tubuh Tian Qingyun menyatu dengan delapan tombak perang setan, menyodorkan cahaya tombak yang bisa menembus langit. Pada saat ini, Golden Crow Gridpeng mengepakkan sayapnya yang besar dan menyerang ke depan dengan seluruh kekuatannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiga serangan kuat bentrok bersama. Kekuatan yang mengerikan menyebabkan kekacauan di panggung pertempuran, langsung menghancurkan enam lapis pertahanan. Dalam bentrokan tersebut, Yue Yeming dan Tian Qingyun sama-sama terluka. Retakan muncul di tubuh Golden Crow Gridpeng karena hampir terkoyak oleh kekuatan destruktif. Daluo Sword Dis, Tebas Yue Yeming menggunakan 3-Life Yongling Stone untuk menahan kekuatan penghancur. Mengabaikan luka-lukanya, dia mengendalikan Daluo Sword Dis untuk terus menyerang. Dia ingin mengalahkan Tian Qingyun sekaligus dan memenangkan pertempuran ini. Meskipun luka Tian Qingyun lebih serius daripada luka Yue Yeming, dia masih memiliki kartu truf yang belum dia gunakan. Melihat Dis Pedang Daluo yang masuk, Tian Qingyun tidak punya pilihan selain menggunakan kartu truf terakhirnya. Yue Yeming, pertempuran ini bisa berakhir sekarang. Saat dia berbicara, Tian Qingyun memanggil sebuah lukisan kuno. Ketika dia membuka lukisan ini, tanda leluhur seperti naga terbang keluar dengan aura leluhur yang putus asa. Itu menerobos Dis Pedang Daluo yang masuk dan menyerang Yue Yeming yang ekspresinya sangat berubah. Menghadapi kartu truf terakhir Tian Qingyun, Yue Yeming menggunakan kekuatan 3 Life Yongling Stone untuk menyerang. Tanda leluhur digambar dengan darah esensi ahli leluhur. Mereka sangat kuat, serangan instan Yue Yeming tidak bisa memblokir serangan tanda leluhur sama sekali dan hancur seperti pisau panas menembus mentega. Melihat tanda leluhur menembus tubuh Yue Yeming, dia menggunakan batu muda tiga kehidupan tepat waktu dan menggunakan kekuatannya untuk meniadakan sebagian besar serangan. Namun, kekuatan aura leluhur yang meletus dari runel leluhur masih mendarat di tubuhnya. Itu merobek pertahanannya dan mengirimnya terbang dari panggung. Dia menghancurkan dua pertahanan yang sangat kuat dan jatuh dengan keras ke tanah. Dia menyesal telah kalah dalam pertempuran ini. 1696 Tanda leluhur, Tian Qingyun sebenarnya memiliki kartu truf seperti itu. Melihat Tian Qingyun memanggil tanda leluhur dan mengalahkan Yue Yeming, Ye Chen Feng mengerutkan kening. Dia merasa kasihan pada Yue Yeming dan bahkan lebih terkejut dengan latar belakang Tian Qingyun. Mengondensasi tanda leluhur seperti ini sangatlah sulit. Tidak hanya membutuhkan esensi darah dalam jumlah besar dari ahli alam leluhur, tetapi juga membutuhkan waktu lama untuk menyempurnakannya. Lebih penting lagi, tingkat kegagalan mengondensasi tanda leluhur menjadi harta sangat tinggi. Sangat sedikit ahli alam leluhur yang mau membuang waktu untuk menyempurnakan tanda leluhur. Mo Ling, dengan kekuatanmu saat ini, bisakah kamu menahan serangan tanda leluhur? Melihat bahwa Tian Qingyun masih memiliki tanda leluhur di gulungan kuno, Ye Chen Feng segera berkomunikasi dengan Mo Ling di Demon Sealing Sword. Aku tidak tahan, jawab Mo Ling. Tapi bagaimana jika aku membutuhkanmu untuk menahannya, dan kamu harus menahannya? Jika saya tidak dapat memblokirnya, saya mungkin mati, dan harapan anda untuk bereinkarnasi juga akan hancur. Ye Chen Feng terus mentransmisikan suaranya. Kamu bocah. Apa kamu pikir kamu punya aku? Mo Ling berkata dengan marah. Mo Ling, kamu harus mengerti bahwa kamu dan aku berada di perahu yang sama. Jika sesuatu terjadi padaku, kamu juga tidak akan bisa melarikan diri. Juga, dua pertempuran berikutnya sangat penting bagiku. Hanya dengan menjadi juara terakhir dan mendapatkan ancestral pill dan keostone bisakah aku meningkatkan kekuatanku dan pergi ke kedalaman laut bintang untuk menekan ahli ras iblis yang maha kuasa itu dan membiarkanmu bereinkarnasi di tubuhnya. Ye Chen Feng memberitahu Mo Ling tentang taruhannya dan meminta bantuannya. Huh, baiklah. Jika aku tidak peduli dengan biaya dan mengaktifkan kekuatan pedang penyegel iblis, aku seharusnya bisa menahan tanda leluhur. Setelah itu, aku mungkin perlu menjadi lemah untuk waktu yang lama untuk pulih. Mo Ling menaruh harapan reinkarnasinya pada Ye Chen Feng dan tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Tak berdaya, Mo Ling berkompromi. Jangan khawatir, aku tidak akan mengeksposmu kecuali aku tidak punya pilihan lain. Dengan janji Mo Ling, Ye Chen Feng santai dan diam-diam mengatur napasnya, menunggu semifinal antara dirinya dan Huang Wu Tian. Tian Qingyun, aku telah kalah dalam pertempuran ini. Namun, aku tidak kalah darimu, tapi dari klan langit ilahimu. Cepat atau lambat, aku akan menghilangkan penghinaan hari ini. Yue Ye Ming menyingkirkan Trilife Yong Ling Stone dan dengan enggan melirik Tian Qingyun. Setelah meninggalkan beberapa kata, dia berbalik dan terbang kembali ke tribun. Ye Ming, kamu baik-baik saja. Melihat Yue Ye Ming yang pakaiannya diwarnai merah dengan darah dan terluka parah, hati Ling Yu menegang saat dia bertanya dengan prihatin. Jangan khawatir, Trilife Yong Ling Stone telah membantuku menetralkan sebagian besar pola leluhur. Tubuhku baik-baik saja, Yue Ye Ming tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia menelan Heaven Piercing Saint Peel dan menggunakan kekuatan obatnya yang luar biasa untuk menyembuhkan luka yang disebabkan oleh tanda leluhur. Selanjutnya, mari kita mulai babak semifinal kedua. Setelah lelaki tua berambut putih itu memperbaiki retakan di sekitar ring pertempuran, dia mengumumkan dengan keras. Kakak Cheng Feng, kamu bisa melakukannya. Kamu harus mengalahkan pria durhaka itu. Ling Yu mengepalkan tinjunya dan menyemangati Ye Chen Feng dengan lembut. Jangan khawatir, dia akan kalah tanpa keraguan. Meskipun Huang Wu Tian telah mengalahkan Ling Yu dan menunjukkan kekuatan tempur yang mencengangkan, Ye Chen Feng, yang telah mengolah tubuh tempurnya ke langit keempat, sangat yakin bahwa dia dapat mengalahkan Huang Wu Tian dan melaju ke final. Kakak Ye, kamu bisa melakukannya. Kami akan selalu mendukungmu. Zan Shishi dan yang lainnya juga bersorak untuk Ye Chen Feng. Saya pergi. Ye Chen Feng mengangguk pada Xia Wendy, Zan Shishi, dan yang lainnya. Dia terbang ke udara dan melompat turun dari gedung pencakar langit. Dengan serangkaian suara yang menusuk telinga, dia mendarat di ring pertarungan. Ledakan Saat Ye Chen Feng mendarat di ring pertempuran, Huang Wu Tian juga terbang turun. Saat dia mendarat, aura yang tak tertandingi keluar dari tubuhnya dan bergegas menuju Ye Chen Feng dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Dia ingin memaksa Ye Chen Feng kembali dan mempermalukannya. Namun, di bawah pengaruh aura Huang Wu Tian, Ye Chen Feng tak tergoyahkan seperti batu. Dia tidak terpengaruh sama sekali. Aku tidak menyangka semut sepertimu bisa mencapai semifinal. Sungguh mengejutkan. Huang Wu Tian memandang Ye Chen Feng dengan jijik. Dia tidak menaruhnya di matanya sama sekali. Bertemu dengan tatapan dingin Huang Wu Tian, Ye Chen Feng tidak marah dan menjawab dengan acuh-ta'acuh. Saya menemukan bahwa Anda memiliki banyak omong kosong untuk dikatakan. Apa? Kamu pikir kamu bisa bersaing denganku hanya karena kamu mengalahkan Mo Yi Chen? Aku akan segera memberitahumu arti keputus asaan. Mata Huang Wu Tian dingin, dan niat bertarung di tubuhnya semakin kuat dan kuat. Aku akan menunggu. Ye Chen Feng memanggil Demon Sealing Swat dan menunggu pertandingan dimulai dalam silens. Dengan perintah lelaki tua berambut putih itu, pertandingan semifinal kedua dimulai. Berat, ambil penghancuranku. Huang Wu Tian meraung. Memegang Sky Pierser yang beratnya ratusan juta jin, dia menebas Ye Chen Feng dengan kekuatan yang bisa membelah langit dan bumi. Saat Sky Pierser menebas, kekuatan mengerikan meletus dari tubuhnya. Dalam sekejap, tubuh Huang Wu Tian melonjak dengan kekuatan lebih dari 20 miliar jin. Dia mengayunkan Sky Pierser ke bawah, dan bahkan sebuah gunung akan terbelah dua. Sembilan Transformasi Menghadapi serangan kekuatan murni Huang Wu Tian, Ye Chen Feng tidak mengelak. Sebaliknya, dia merangsang kekuatan lima titik akupunturnya dan menghadapi serangan itu dengan pedang penyegel iblis. Bang! Kedua harta itu bertabrakan, dan suara tabrakan yang memekakkan telinga meletus. Percikan tak berujung melintas di kehampaan, membutakan mata semua orang. Murni dalam hal kekuatan fisik, Ye Chen Feng jauh lebih rendah dari Huang Wu Tian, yang telah menyempurnakan dewa kesuksesan besar. Namun, nilai Demon Sealing Sword jauh di atas Heavenly Halbert. Dengan bantuan tanda leluhur Demon Sealing Sword, Ye Chen Feng secara paksa memblokir serangan Huang Wu Tian dan memaksanya kembali ke Heavenly Halbert. Apa, Ye Chen Feng itu sebenarnya mengandalkan kekuatan murni untuk menahan serangan Huang Wu Tian? Surga, tubuh fisik Ye Chen Feng itu sebenarnya sangat kuat. Huang Wu Tian dikenal sebagai orang nomor satu dalam konferensi 100 pertempuran ini. Bahkan tubuh Tian Qingyun tidak sekuat tubuhnya. Namun, dari segi kekuatan fisik, Ye Chen Feng tidak menunjukkan kelemahan apapun. Ini menyebabkan banyak orang berteriak kaget. Setelah bentrokan langsung, Ye Chen Feng dan Huang Wu Tian bergerak bersamaan. Keduanya sekali lagi meletus dengan miliaran jin kekuatan, melambaikan harta masing-masing untuk bertarung. Dong 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 Ketika mereka berdua bertarung dengan sengit, seolah-olah lonceng ilahi yang menakutkan telah muncul di seluruh arena bela diri, dan bergema dengan suara ledakan yang memekatkan telinga. Tubuh Tiran Gadvin Tidak dapat menekan Ye Chen Feng, Huang Wu Tian secara bertahap kehilangan kesabarannya dan menstimulasi kekuatan garis keturunannya, berubah menjadi tubuh Tiran Gadvin terkuat dari klan langit kekaisaran. Dia secara paksa meningkatkan kekuatannya menjadi 15 miliar jin, benar-benar menekan Ye Chen Feng. Mari kita lihat berapa banyak serangan tombaku yang bisa kamu blokir. Kekuatan Huang Wu Tian meningkat pesat seperti gunung berapi yang meletus. Dia terus menyerang dengan tombaknya. Gambar tombak ganas merobek kekosongan seperti gunung yang jatuh, menekan serangan Ye Chen Feng dan memaksanya mundur selangkah demi selangkah. Garis Keturunan Grand Miss, Nyalakan Dengan serangannya ditekan dan lengannya terluka oleh gambar tombak yang semakin ganas, Ye Chen Feng dengan tegas menyulut garis keturunan Grand Miss-nya, langsung meningkatkan kekuatannya tiga kali lipat, mencapai kekuatan hampir 60 miliar jin, sepenuhnya menekan Huang Wu Tian. Ledakan Demon Sealing Swat dan tombak bentrok, langsung meletus dengan kekuatan hampir 60 miliar jin, mengalir ke tubuh Huang Wu Tian melalui tombak. Lengannya mati rasa, dan sejumlah besar darah merembes keluar dari antara ibu jari dan telunjuknya. Apa? Huang Wu Tian, yang kehilangan kendali atas tubuhnya, membuka matanya lebar-lebar. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen Feng benar-benar bisa menekannya dalam hal kekuatan. Setelah memaksa Huang Wu Tian mundur dengan satu serangan, Ye Chen Feng melanjutkan dengan serangan lainnya. Dia terus-menerus melepaskan kekuatan terkuatnya, dengan keras menebas Huang Wu Tian dengan Demon Sealing Swat. Pada saat ini, serangan Ye Chen Feng seperti gelombang bergulir, masing-masing lebih kuat dari sebelumnya. Serangan ganas itu benar-benar menekan Huang Wu Tian, memaksanya mundur selangkah demi selangkah. F asterisk cek, Ye Chen Feng ini sebenarnya menggunakan kekuatannya untuk menekan Huang Wu Tian. Bukankah kekuatannya terlalu abnormal? Luar biasa. Hanya dalam sebulan, Ye Chen Feng bahkan lebih kuat daripada saat dia melawan Mo Yi Chen. Benar-benar tak terbayangkan. Melihat Ye Chen Feng terus melancarkan serangan ganas untuk menekan Huang Wu Tian, para penonton tersentak. Mereka dikejutkan oleh kekuatan menakjubkan Ye Chen Feng. Batu desolate, sekering. Melihat bahwa Huang Wu Tian dipaksa ke tepi arena oleh serangan ganas Ye Chen Feng, dia dengan tegas menyatu dengan batu desolate, secara paksa meningkatkan tingkat kultifasinya menjadi Dewa Langit Bintang II dan kekuatannya menjadi kekuatan 60 miliar jin. Aku akan mengambil hidupmu. Huang Wu Tian sangat marah. Dia meraung, menekan darahnya yang bergolak, dan meletus dengan kekuatan 60 miliar jin. Dia mengayunkan Skypiercer Halbert dengan keras ke arah Ye Chen Feng. Tombak menghancurkan lapisan bayangan pedang dan memblokir serangan ganas Ye Chen Feng. Kamu marah hanya karena ini. Kamu terlalu picik. Meskipun kecakapan pertempuran Huang Wu Tian telah melonjak lebih dari 10 kali, Ye Chen Feng tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan di wajahnya. Dia langsung menyatu dengan Divine Blood Pearl dan Chaos Elemental Pearl, meningkatkan kekuatannya ke puncak Dewa Dao Bintang I. Dia terus menyerang Huang Wu Tian dengan Demon Sealing Sword di tangannya. Terlalu kuat, tubuh fisik Ye Chen Feng dan Huang Wu Tian terlalu kuat, sebanding dengan leluhur binatang bermutu tinggi. Melihat keduanya yang mengabaikan pertahanan dan bertarung dengan sengit, semua orang di tribun dikejutkan oleh kekuatan fisik mereka yang luar biasa. Sial, bagaimana tubuh fisik Ye Chen Feng bisa begitu kuat? Tian Tian tidak dapat membayangkan bahwa hanya dalam beberapa tahun, Ye Chen Feng telah tumbuh ke tingkat yang hanya bisa dia lihat. Kecepatan kultivasi yang tidak normal semacam ini meninggalkannya dalam debu. Luar biasa, Ye Chen Feng lebih kuat dari sebulan yang lalu. Jika Huang Wu Tian ingin mengalahkannya, dia harus menggunakan semua kartu trufnya. Mata Tian Qingyun bersinar terang. Dia juga terkejut dengan perubahan kekuatan Ye Chen Feng. Ye Chen Feng dan Huang Wu Tian bertarung sengit selama lebih dari satu jam. Sekali lagi, Huang Wu Tian menekan serangan Ye Chen Feng. Meski serangannya ditekan, Ye Chen Feng tidak memperlambat serangannya. Dalam pertempuran sengit, Ye Chen Feng merasa bahwa esensi dari Divine Dragon Bluetooth yang telah dia sempurnakan dengan paksa ke meridian sentingnya terus-menerus disempurnakan dan dengan cepat menyatu ke dalam meridian sentingnya, mempercepat transformasi tubuh fisiknya. Jika dia bisa mengolah fisik pertempurannya ke alam kesempurnaan hebat, kekuatan pertempurannya akan semakin meningkat, sangat meningkatkan peluangnya untuk memenangkan kejuaraan. Aku akan menghancurkan tubuhmu. Setelah mendapatkan kembali keunggulan yang luar biasa, serangan Huang Wu Tian tidak melambat. Dia dengan keras melambaikan tombaknya dan terus menebas Ye Chen Feng, ingin menghancurkan tubuh Ye Chen Feng berkeping-keping. Dengan sedikit kekuatanmu, kamu masih jauh dari cukup. Meskipun serangan Huang Wu Tian sangat menakutkan, cukup untuk menghancurkan gunung, tubuh Ye Chen Feng telah diperkuat oleh garis darah Grand Miss dan sebanding dengan artefak sein surga yang semi-melampaui. Itu benar-benar bisa menahan serangan sengit Huang Wu Tian. Apakah begitu? Niat membunuh melintas di mata Huang Wu Tian. Seluruh tubuhnya bergabung dengan Heavenly Halbert, berubah menjadi bayangan tombak yang kuat. Itu memotong ruang dan menebas ke arah Ye Chen Feng dengan kekuatan 100 juta pound. Ledakan Ye Chen Feng mengangkat pedang penyegel iblis tinggi-tinggi untuk memblokir serangan dari tombak. Namun, ledakan kekuatan seketika dari tombak memaksanya mundur. Energi darah di dalam tubuhnya bergolak hebat dan aliran darah mengalir di sudut mulutnya. Setelah melukai Ye Chen Feng dengan tombaknya, Huang Wu Tian melanjutkan dengan serangan lain. Dia mengayunkan Skypiercer Halbertnya seolah-olah sedang mengayunkan gunung. Dia terus mengguncang tubuh Ye Chen Feng dan memperparah lukanya. Di bawah serangan destruktif seperti itu, luka-luka pada tubuh Ye Chen Feng mulai memburuk, tetapi kecepatan di mana meridian olah ilahi menyatu dengan kayu darah ilahi naga kaisar terus meningkat. Ketika Huang Wu Tian melepaskan kekuatan terkuatnya dan menghancurkannya dengan Skypiercer Halbert, menerbangkan Ye Chen Feng, Divine Court Meridian miliknya telah sepenuhnya menyatu dengan kekuatan Divine Dragon Divine Bloodwood, mengubah Profound Orb menjadi Battle Orb yang bahkan lebih kuat. Mencapai kesempurnaan hebat dari Battle Pisik Setelah mencapai kesempurnaan hebat dari Battle Pisik, kekuatan fisik Ye Chen Feng meningkat dengan mantap, dari 16 miliar Jin menjadi 22 miliar Jin dalam sekejap. Kekuatan fisiknya bahkan telah mencapai tingkat alat suci setengah Transcendent. Setelah diperkuat oleh garis keturunan Grand Miss, kekuatan fisik Ye Chen Feng sekali lagi melampaui Huang Wu Tian. Pertahanan fisiknya bahkan sebanding dengan alat suci Transcendent tingkat rendah. Ledakan Ye Chen Feng membalik dan berdiri. Kekuatan di tubuhnya melonjak ke Dimensi Ling Sword seperti gelombang pasang, mengaktifkan 100 tanda leluhur dan bertabrakan dengan Skypiercer Halbert milik Huang Wu Tian. Ledakan 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 Huang Wu Tian hanya merasakan tubuhnya bergetar. Ledakan kekuatan Ye Chen Feng yang tiba-tiba memaksanya untuk mundur selangkah demi selangkah. Guntur teredam bergema di bawah kakinya. Bagaimana mungkin? Bagaimana kekuatannya meningkat lagi? Merasakan peningkatan kekuatan Ye Chen Feng yang tiba-tiba, mata Huang Wu Tian melebar seolah-olah dia telah melihat hantu. Sementara Huang Wu Tian masih sok, Ye Chen Feng melemparkan Dimensi Ling Sword dengan seluruh kekuatannya, menusuk ke arah Huang Wu Tian seperti pisau panas menembus mentega. Tinju Gulat Naga Roh Sejati Ketika Huang Wu Tian mengacungkan Skypiercer Halbert untuk memblokir serangan Dimensi Ling Sword dengan seluruh kekuatannya, empat diagram dao tingkat surga menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Dia dengan cepat menyimpulkan dao yang kuat dan meledakan pancaran Tinju yang cukup untuk membunuh naga sejati ke arah Huang Wu Tian. Setelah diserang oleh True Spirit Dragon Wrestling Fish Ye Chen Feng, pertahanan fisik Huang Wu Tian mulai retak. Tinju Gulat Naga yang mengerikan meledak dengan kekuatan yang mengejutkan, terus-menerus membobol tubuhnya dan menyperburuk luka-lukanya. Kanon Ilahi Suan Tian Terluka oleh True Spirit Dragon Wrestling Fish Ye Chen Feng benar-benar membuat marah Huang Wu Tian. Dia menggunakan Canon Suan Tian Divine yang menakutkan, mengembangkan serangan yang menakutkan, dan melancarkan serangan balik yang sengit terhadap Ye Chen Feng. Luar biasa, Ye Chen Feng ini benar-benar menyelesaikan terobosan dalam pertempuran hidup dan mati seperti itu. Sepertinya Huang Wu Tian dalam masalah besar. Merasa bahwa serangan Ye Chen Feng telah meningkat lebih dari beberapa kali, banyak tembakan besar dari Void Gat Rilem mengungkapkan ekspresi terkejut. Tokoh maha kuasa dari klan surgawi kekaisaran bahkan lebih mengkhawatirkan Huang Wu Tian. Formasi pedang kosmos, tebas. Sementara Ye Chen Feng dan Huang Wu Tian bertarung dengan sengit, lebih dari 200 pedang suci roh sejati bermutu tinggi keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Di bawah kendalinya, mereka berubah menjadi bayangan pedang yang tumpang tindih dan menyerang Huang Wu Tian. Ketika Huang Wu Tian mengacungkan Skypiercer Halbert dan mematahkan serangan formasi pedang kosmos dengan cara yang paling kejam, Ye Chen Feng tiba-tiba mempercepat aliran waktu sebanyak empat kali dan menikam ke arah Huang Wu Tian. Qi. Tanda pedang yang dalam muncul di ruang yang berfluktuasi dengan keras. Pedang penyegel iblis yang menakutkan dengan kejam menusuk ke dada Huang Wu Tian. Kekuatan pedang yang mengerikan langsung masuk ke tubuhnya dan menembus lubang besar di dadanya. Sejumlah besar darah mengalir keluar tak terkendali. Huang Wu Tian terluka. Melihat dada Huang Wu Tian yang berdarah yang ditusuk oleh Ye Chen Feng, Xiaowendi dan yang lainnya sangat gembira. Mereka dengan keras bersorak untuk Ye Chen Feng. Kanon Ilahi Suantian, Hukuman Surgawi. Cederanya benar-benar membuat marah Huang Wu Tian. Dia menyimpulkan Canon Divine Suantian secara ekstrim dan menggunakan gerakan terkuat dari Canon Divine Suantian. Saat tombak itu menebas, niat dao dan kekuatan yang tak ada habisnya menyembur keluar dari tubuhnya, berubah menjadi hukuman surgawi yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Itu menghancurkan kehampaan dan meledak ke arah Ye Chen Feng. Kekacauan Primal tak terbatas. Pohon Dewa Primal Chaos yang mengjulang tinggi muncul di tubuh Ye Chen Feng. Ye Chen Feng menusuk dengan pedangnya. Pohon Dewa Primal Chaos bergoyang keras, membentuk sejumlah besar kekuatan Primal Chaos yang bertabrakan dengan hukuman surgawi Huang Wu Tian. KKK. Ruang arena tidak dapat menahan benturan dari dua kekuatan yang kuat dan terus-menerus runtuh. Sebuah lubang hitam tak berdasar muncul di tengah arena. Kemampuan Ilahi Tertinggi. Ye Chen Feng ini sebenarnya juga menguasai kemampuan ilahi tertinggi yang kuat. Canon Ilahi Suantian adalah kemampuan ilahi tertinggi dari klan surgawi Kekaisaran. Kekuatannya sangat menakutkan. Ye Chen Feng menggunakan kekacauan Primal tak terbatas untuk melawan hukuman surgawi dari Canon Ilahi Suantian. Itu cukup untuk membuktikan bahwa kekacauan Primal tak terbatas juga telah mencapai tingkat kemampuan ilahi tertinggi. Namun, apa yang orang banyak tidak tahu adalah bahwa alasan mengapa kekacauan Primal tak terbatas Ye Chen Feng begitu kuat terutama karena telah menyatu dengan kekuatan Pohon Dewa Kekacauan Primal. Kalau tidak, kekuatan serangan ini tidak akan begitu mengejutkan. Formasi Pedang Kosmos, Tebas. Mengandalkan pertahanan fisiknya yang kuat untuk menahan kekuatan destruktif yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikan lautan, Ye Chen Feng mengendalikan formasi Pedang Kosmos untuk menyatu, mengubahnya menjadi Pedang Kosmos yang menebas dengan ganas. Itu menyerang Huang Wu Tian dengan ganas dan memperburuk luka-lukanya. Ketika kekuatan penghancur ruang secara bertahap menghilang, Huang Wu Tian diserang oleh Pedang Kosmos. Dia memuntahkan setegup darah dan jatuh dengan keras di tepi arena. Huang Wu Tian, ini sudah berakhir. Kamu kalah. Ye Chen Feng tidak memberi kesempatan pada Huang Wu Tian untuk bernafas. Dia meluncurkan serangan yang pasti membunuh, ingin mengalahkannya sekaligus. 1698. Kamu ingin mengalahkanku. Coba lagi di kehidupanmu selanjutnya. Huang Wu Tian meraung keras dan menggunakan kartu truf terakhirnya. Dia memanggil doppelganger yang kuat untuk memblokir di depannya, memblokir Pedang Destruktif Ye Chen Feng. Ledakan. Sosok tak terkalahkan yang berdiri di depan Huang Wu Tian mengguncang tubuhnya sedikit, menggunakan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan untuk memblokir serangan Pedang Penyegel Iblis. Saat Huang Wu Tian menggunakan bayangan yang tak terkalahkan untuk memblokir serangan, dia mengelak ke samping dengan canggung dan lolos dari bencana. Ini adalah, Embryo Primitif dari Tao, petik 2. Ye Chen Feng telah melihat Embryo Asli Dao Ikan Spiritual, jadi dia cukup mengenalnya. Melihat sosok tak terkalahkan yang dipanggil oleh Huang Wu Tian, dia segera menyadari bahwa itu adalah cikal bakal dao yang menakutkan. Kekuatannya jauh melampaui cikal bakal dao ikan spiritual. Aku tidak mengira bahwa semut sepertimu akan benar-benar memaksaku untuk menggunakan kartu truf terakhirku. Namun, hasil pertandingan ini sudah diputuskan. Kamu tidak punya kesempatan lagi. Huang Wu Tian berkata dengan dingin sambil menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap Ye Chen Feng. Apakah begitu? Saya kira tidak demikian. Meskipun Embryo Primitif Dao di depannya sangat menakutkan, dan kekuatannya sebanding dengan Dewa Langit Bintang 3, wajah Ye Chen Feng tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan. Embryo Primitif Tao, bunuh dia. Huang Wu Tian memuntahkan setegup darah dan menggabungkannya dengan Embryo Primitif Tao. Dia mengaktifkan kekuatan Embryo Primitif Tao dan menyerang Ye Chen Feng. Ledakan Embryo Primitif Tao meninju keluar, dan kekuatannya yang menakutkan meledak di udara, yang merupakan ancaman besar bagi Ye Chen Feng. 100 Lapisan Pembatasan Ruang Ye Chen Feng tidak menerima serangan Embryo Primitif dari Tao secara langsung. Sebagai gantinya, dia memobilisasi kekuatan ruang dan membentuk lapisan pembatasan ruang di depannya untuk menahan serangan Embryo Primitif dari Tao. Ketika Embryo Primitif Tao menembus lapisan ruang, Ye Chen Feng mengambil langkah pedang dan muncul di depan Huang Wu Tian, yang terluka parah. Dia menciptakan puluhan ribu bayangan pedang dan melancarkan serangan sengit ke arah Huang Wu Tian. Kitab Suci Suantian, Hukuman Ilahi Huang Wu Tian memuntahkan setegup darah dan terus menyerang Ye Chen Feng dengan serangan terkuat dari Kitab Suci Suantian. Pedang tak bertuhan. Ketika Huang Wu Tian meluncurkan hukuman surgawi, Ye Chen Feng telah menyimpulkan empat diagram dao tingkat surga secara ekstrim, seolah-olah mereka telah menyatu menjadi pedang pembunuh dewa. Pedang itu menembus ke depan, menelan semua cahaya di sekitar arena. Cahaya pedang yang menakutkan sepertinya menembus langit, menebas hukuman surgawi Huang Wu Tian dan menusuk ke arah dadanya, memaksanya untuk terus menggunakan kartu truf pertahanannya untuk membela diri. Siapa? 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 Ye Chen Feng telah menyimpulkan prinsip pedang secara ekstrim. Kekuatan pedang tak bertuhan itu terlalu menakutkan. Kartu truf pertahanan Huang Wu Tian terus pecah. Sementara Huang Wu Tian mengelak dengan sekuat tenaga, sisa kekuatan cahaya pedang hitam masih merobek pertahanan tubuhnya seperti pisau panas menembus mentega, meninggalkan bekas pedang yang dalam di tubuhnya. Sejumlah besar darah muncrat tak terkendali, mewarnai arena pertempuran menjadi merah. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika Ye Chen Feng sedang bersiap untuk menindak lanjuti dengan serangan lain dan menyerang Huang Wu Tian dengan sekuat tenaga, Embryo Dao Primitif mendekati Ye Chen Feng dan meledakan tinju yang menghancurkan ruang, memaksa Ye Chen Feng untuk menggunakan langkah pedangnya untuk menghindar dengan sekuat tenaga. Tubuh Tuan Setan Surgawi, serangan tanpa tandingan. Ketika Ye Chen Feng dipaksa mundur oleh Primitif Dao Embryo, Huang Wu Tian mengabaikan luka-lukanya dan mengaktifkan kekuatan Celestial Demon Overload Body, menebas ke arah Ye Chen Feng dengan tombaknya. Saat tombak menebas, ruang terdistorsi. Bayangan tombak yang menakutkan benar-benar mengunci Ye Chen Feng, memaksanya untuk bertahan dengan sekuat tenaga. Ledakan. Menghadapi bayangan tombak, tubuh Ye Chen Feng bergetar dan mau tidak mau mundur tiga langkah. Saat dia mundur, Primitif Dao Embryo menyerang lagi dengan momentum yang mengejutkan. Seratus pembatasan spasial. Kekuatan serangan Primitif Dao Embryo terlalu menakutkan. Ye Chen Feng tidak berani terkena itu, dan sekali lagi membentuk seratus pembatasan spasial untuk bertahan melawan cahaya kepalan Embryo Primitif Dao. Kaka, apakah menurutmu Huang Wu Tian masih punya kesempatan? Meskipun serangan Huang Wu Tian dengan Primitif Embryo of Dao sangat kuat, wajah Ye Chen Feng tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan. Tian Wu Fa mengerutkan kening saat menatap Ye Chen Feng, yang menangani serangan itu dengan mudah. Sulit. Tian Qingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, menurutku peluang menang Huang Wu Tian tidak tinggi. Bagaimana kekuatan Ye Chen Feng meningkat begitu cepat? Hanya dalam beberapa tahun, dia tumbuh ke tingkat seperti itu. Pada tingkat ini, dia pasti akan menjadi masalah besar bagi ras surgawi kita. Tian Wu Fa tidak dapat menerima kenyataan ini dan berkata dengan marah. Jangan khawatir, Ye Chen Feng ini tidak akan bisa tumbuh. Tian Qingyun mengetahui rahasia Tian Wu Fa dan berkata dengan senyum aneh. Tepat saat pertempuran Ye Chen Feng dan Huang Wu Tian mencapai klimaksnya, Huang Wu Tian memuntahkan puluhan suapan esensi darah, yang berubah menjadi kutukan darah. Suan Tian Divine Canon, teknik kutukan darah, jebakan. Tangan Huang Wu Tian bergerak cepat, dan teknik kutukan darah tumbuh semakin besar, berubah menjadi penjara berdarah yang menjebak Ye Chen Feng di dalamnya. Pada saat berikutnya, Primitive Dao Embryo meledakkan serangkaian lampu tinju yang menakutkan ke dalam penjara berdarah, membombardir tubuh Ye Chen Feng. Terjebak di penjara berdarah, Ye Chen Feng tidak bisa mengelak, dan hanya bisa menggunakan Demon Sealing Sword untuk membela diri. Namun, kekuatan serangan embryo Primitive Dao terlalu mengejutkan, jauh melebihi kekuatan Huang Wu Tian. Setelah terkena lampu tinju berturut-turut, bahkan pertahanan Ye Chen Feng tidak dapat menahannya, dan dia memuntahkan banyak darah. Pergi ke neraka. Setelah Ye Chen Feng terluka oleh Primitive Dao Embryo, Huang Wu Tian mengabaikan lukanya dan sekali lagi menurunkan Suan Tian Divine Canon. Dia berubah menjadi hukuman langit yang menakutkan dan melancarkan serangan fatal pada Ye Chen Feng, ingin melukainya sekaligus dan menyelesaikan serangan balik. Cara manipulasi peralatan, pedang tak bertuhan. Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng menggunakan serangan pamungkas yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Dia langsung mengaktifkan serangan paling kuat dari Demon Sealing Sword. Dengan satu serangan pedang, dia memotong penjara cahaya merah darah yang menjebaknya, dan menghancurkan cahaya kepalan yang berasal dari Primitive Embryo of Dao. Dengan serangan pedang lainnya, dia menerbangkan Primitive Embryo of Dao yang tidak bisa dihancurkan, dan menghadapi inkarnasi hukuman langit dari Huang Wu Tian. Tidak, bagaimana kekuatan serangannya tiba-tiba meningkat. Dalam sekejap, Huang Wu Tian merasa bahwa kekuatan serangan Ye Chen Feng telah melonjak puluhan kali lipat. Huang Wu Tian mengungkapkan ekspresi ketakutan. Penjelmaan hukuman surgawinya dihancurkan oleh pedang tak bertuhan, yang merebut kecemerlangan langit dan bumi. Dia juga dikirim terbang. Jika bukan karena kartu truf pertahanan dan tubuh fisiknya yang kuat, pedang ini sudah cukup untuk membelah tubuhnya dan membunuhnya. Bang! Huang Wu Tian yang muncrat darah jatuh dengan keras ke tanah dan hampir kehilangan kemampuan untuk melanjutkan pertempuran. Berhenti, Huang Wu Tian mengaku kalah. Saat Ye Chen Feng hendak menggunakan jurus pembunuhnya untuk mengakhiri hidup Huang Wu Tian, pembangkit tenaga listrik Imperial Sky Clan yang marah berdiri dan berteriak keras. Pada saat ini, lelaki tua berambut putih dengan kekuatan yang tak terduga melewati lapisan batasan dan muncul di depan Huang Wu Tian, membantunya menyelesaikan gerakan pembunuh Ye Chen Feng dan menyelamatkan hidupnya. Huang Wu Tian sudah kalah. Kamu tidak perlu membunuhnya. Mata dalam lelaki tua berambut putih itu mengeluarkan sinar cahaya dingin saat dia menatap Ye Chen Feng dan berkata dengan dingin. Huff! Dia hanya seorang pengecut. Membunuhnya hanya akan mengotori pedangku. Ye Chen Feng bertemu dengan mata dingin pria tua berambut putih itu dan meninggalkan kalimat, lalu berbalik dan terbang keluar arena. Huff! Mendengar kata-kata memalukan yang ditinggalkan oleh Ye Chen Feng sebelum dia pergi, Huang Wu Tian yang angkuh dan sombong langsung memuntahkan darah. Penglihatannya menjadi hitam, dan dia pingsan. 1699 Setelah mengalahkan Huang Wu Tian dengan cara yang kejam dan memasuki babak final, Ye Chen Feng tidak tinggal lama di medan Perang Suci 100 Pertempuran. Di bawah tatapan kaget, terkejut, dan dingin dari banyak orang, dia pergi bersama Xia Wendy, Zhan Wudi, dan yang lainnya, mempersiapkan final dalam sebulan. Kakak Ye, aku tidak menyangka kamu akan mengalahkan Huang Wu Tian dan masuk final. Ye Chen Feng dan yang lainnya baru saja kembali. Yue Ye Ming, Ling Yuksin, dan yang lainnya juga telah kembali ke rumah tepi danau. Namun, Tian Qingyun adalah orang yang menakutkan. Aku merasa dia masih menahan diri saat mengalahkanku. Jika Kakak Ye ingin mengalahkannya di final, aku khawatir kamu harus meningkatkan kekuatanmu. Ya, yayasan Tian Qingyun memang menakutkan. Namun, aku akan melakukan yang terbaik untuk mengalahkannya. Ye Chen Feng mengangguk. Saya harap Saudara Ye dapat tertawa terakhir dan menghancurkan legenda perlombaan langit yang mendominasi turnamen 100 pertarungan. Kata Yue Ye Ming. Kakak Ye, dari apa yang aku lihat dalam pertempuranmu dengan Huang Wu Tian, jiwa pedangmu akan berubah menjadi jiwa pedang tingkat sein. Ling Yuksin menambahkan. Ya, jiwa pedangku akan berubah menjadi jiwa pedang tingkat sein. Ye Chen Feng mengangguk dan berkata, namun, untuk menyelesaikan transformasi terakhir, saya khawatir itu akan memakan waktu. Aku punya cara untuk mengubah jiwa pedang Saudara Ye menjadi jiwa pedang tingkat sein, dalam waktu singkat. Ling Yuksin tersenyum mempesona saat dia memandang Xia Wendy, yang bahkan lebih cantik dari peri. Apa itu? Mata Ye Chen Feng berbinar saat dia dengan cepat bertanya. Jika jiwa pedangnya bisa berubah menjadi jiwa pedang tingkat sein, kekuatan serangannya akan meningkat puluhan kali lipat, sangat meningkatkan peluangnya untuk mengalahkan Tian Qingyun. Aku punya rumput pedang suci di sini. Aku bisa memberikannya pada kakak Ye. Dengan pikiran, Ling Yuksin mengeluarkan rumput pedang yang berisi kehendak suci dan berkata, namun, rumput pedang ini saja tidak cukup untuk memungkinkan jiwa pedang Saudara Ye berubah dalam waktu sesingkat itu. Kesempatan nyata untuk berubah terletak pada nonasia. Kamu berbicara tentang tubuh Taoisme lahir mozi. Ye Chen Feng segera mengerti apa yang dimaksud Ling Yuksin. Itu benar. Bakat Taoisme nonasia sudah cukup kuat. Jika Saudara Ye menghonsumsi rumput pedang suci dan memupuknya dengan bakat Taoisme bawaannya, dia seharusnya bisa mengubah roh pedangnya menjadi orang suci dalam waktu singkat, Ling Yuksin menganggup dan berkata. Mendengar ide Ling Yuksin, wajah Xia Wendy langsung memerah, dan sedikit harapan muncul di hatinya. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Kakak Ye, kamu bisa tinggal di gedung tepi danau dan bersiap untuk final. Tidak ada yang akan mengganggumu di sini. Setelah itu, Ling Yuksin memberikan rumput pedang suci yang berharga kepada Ye Chen Feng dan pergi bersama Yue Ye Ming. Yue Ye Ming dan Xia Wendy baru saja pergi ketika Ye Chen Feng membawa Xia Wendy kembali ke alam semesta. Cheng Feng, aku akan membantumu mengubah jiwa pedangmu. Tanpa menunggu Ye Chen Feng membuka mulutnya, Xia Wendy, dengan wajah cantik dan mata berairnya, membuka mulutnya. Suara centilnya menyebabkan imajinasi seseorang menjadi liar. Kamu tidak menyesalinya. Ye Chen Feng menatap wajah mempesona Xia Wendy dan bertanya dengan lembut. Xia Wendy menganggup dan berkata tanpa ragu, Tentu saja. Kamu adalah orang yang aku suka. Aku bersedia memberikan semua yang aku miliki untukmu tanpa menahan diri. Kata-kata Xia Wendy menyentuh titik terlembut di hati Ye Chen Feng. Dia dengan lembut memeluk Xia Wendy, diam-diam merasakan kelembutan dan gairahnya. Segera, keduanya berpelukan erat dan berciuman dengan penuh gairah, dan pakaian di tubuh mereka menjadi semakin sedikit. Pada saat ini, sejumlah besar kabut roh tertarik dan berguling, langsung menyelimuti keduanya yang telanjang dan terjerat satu sama lain seperti ular roh. Ketika Xia Wendy, dengan ekspresi bingung dan tubuh merah, jatuh di tempat tidur putih yang dibentuk oleh kabut roh, Ye Chen Feng menghonsumsi rumput pedang suci yang berharga. Mendesah. Bibir kemerahan Xia Wendy mengeluarkan erangan lembut yang membuat orang lain mati rasa. Keduanya menyatu dengan erat, menulis bab cinta di negeri dongeng awan dan kabut ini. Xia Wendy telah menyempurnakan sumber roh, buah wawasan dao, dan harta karun lainnya, dan fisik taois bawaannya telah lama menjadi sangat kuat. Di bawah nutrisi dari inate daois fisik, pemahaman Ye Chen Feng tentang dao tumbuh semakin dalam, dan rumput pedang suci dengan cepat meleleh saat keduanya bergabung, dengan gila-gilaan bergabung ke dalam jiwa pedang, mempercepat transformasinya. Ye Ming, apa asal usul KK Ye? Ling Yuksin secara pribadi menyeduh secangkir teh roh kelas atas untuk Yue Ye Ming dan bertanya dengan lembut. Dia ingin tahu tentang identitas Ye Chen Feng. Yue Ye Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, Sejujurnya, aku juga penasaran dengan identitas Broter Ye, tapi ada satu hal yang aku yakini. Broter Ye seharusnya tidak berasal dari Void God Realm. Kau begitu yakin? Ling Yuksin bertanya. Iya, itu perasaan. Yue Ye Ming menganggup dan berkata, Selain itu, aku merasa KK Ye adalah seseorang yang pantas untuk berteman. Di masa depan, dia mungkin bisa membantuku. Aku tidak menyangka kamu memiliki pendapat yang begitu tinggi tentang dia. Ling Yuksin tersenyum tipis, mengatupkan bibirnya, dan menyesap tehnya, dan berkata, Kalau begitu tebaklah. Antara KK Ye dan Tian Qingyun, siapa yang akan tertawa terakhir dan menjadi juara? Ini, Yue Ye Ming merenung sejenak dan berkata, Meskipun aku benar-benar ingin KK Ye menjadi juara, aku merasa bahwa dengan kekuatan dan fondasinya, peluangnya untuk menjadi juara paling banyak 30%. 30% sudah sangat tinggi. Ling Yuksin berkata, Kamu harus tahu bahwa kamu menggunakan batu muda tiga kehidupan dan masih kalah dari Tian Qingyun. Jika KK Ye ingin membalikkan keadaan, yayasannya harus melampaui batu muda tiga kehidupan. Mari kita tunggu dengan sabar. Mungkin KK Ye akan memberi kita kejutan besar. Yue Ye Ming meminum teh di cangkirnya, dan mau tidak mau memikirkan sosok Ye Chen Feng yang tak terkalahkan. Untuk beberapa alasan, ketika dia memikirkan adegan di mana Ye Chen Feng mengalahkan Huang Wu Tian, Yue Ye Ming melihat sosok yang samar-samar dikenal di Ye Chen Feng. Waktu berlalu hari demi hari. Ye Chen Feng dan Xia Wendy dengan senang hati terjerat di tingkat keempat alam semesta. Di bawah nutrisi bakat taoisme yang lahir, keinginan dalam tubuh Ye Chen Feng menjadi lebih kuat, dan roh pedang telah sepenuhnya bergabung dengan rumput pedang suci, mempercepat transformasi akhir. Sinar cahaya merah bersinar dari roh pedang, dan kekuatan roh pedang meningkat secara eksponensial. Memahami peluang transformasi roh pedang, Ye Chen Feng dengan lembut menempatkan Xia Wendy, yang telah tertidur lelap, di tempat tidur empuk yang terbuat dari kabut roh. Kemudian, dia berjalan ke depan Void Dao Stelle dan menghilangkan semua pikiran yang mengganggu. Sambil memahami Void Dao Stelle, dia mempercepat transformasi roh pedang. Berdengung, berdengung. Setelah waktu yang tidak diketahui, roh pedang, yang melayang di atas kepala Ye Chen Feng dan bermandikan cahaya kehendak dao, tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah tanpa batas, mewarnai seluruh ruang menjadi merah. Kesuksesan Saat roh pedang berubah dari roh pedang surga menjadi roh pedang suci, Ye Chen Feng tiba-tiba membuka matanya, terbangun dari kultifasinya. Meskipun roh pedang baru saja berubah menjadi roh pedang suci, kekuatannya telah mencapai tingkat artefak suci transcendent bermutu tinggi, menjadi kartu truf Ye Chen Feng lainnya. Tempat pertama kompetisi bela diri 100 pertempuran adalah milikku. Mata dalam Ye Chen Feng mengungkapkan kepercayaan diri yang tak tertandingi. Jika bukan aku, lalu siapa? 1700. Fiu, akhirnya hari final. Tidak lama setelah berubah menjadi roh pedang suci, sebulan telah berlalu di dunia luar. Wajah Xia Wendy lembut dan cantik. Dia dengan lembut membantu Ye Chen Feng mengenakan pakaiannya. Cheng Feng, lakukan yang terbaik. Apapun hasilnya, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Jangan mencoba menjadi berani. Ye Chen Feng dengan lembut mencium dahi Xia Wendy dan berkata dengan lembut, Jangan khawatir. Meskipun Tian Qingyun kuat, dia tidak terkalahkan. Ayo pergi. Setelah berbicara, Ye Chen Feng dan Xia Wendy meninggalkan alam semesta dan bertemu dengan Yue Yeming, Ling Yuksin, dan yang lainnya. Mereka mengendarai kereta kuda dewa dan menuju ke medan perang suci 100 pertempuran. Saat mereka tiba di luar medan perang suci, Ye Chen Feng secara kebetulan bertemu dengan Tian Qingyun. Melihat lawan mereka hari ini, percikan terbang dari mata mereka. Suasana seketika menjadi tegang. Aku tak sabar untuk bertarung denganmu hari ini. Senyum tipis tiba-tiba muncul di wajah Tian Qingyun. Suaranya yang tenang dipenuhi dengan kepercayaan diri yang tak tertandingi. Saya juga, Ye Chen Feng tersenyum, kamu pasti akan kalah. Setelah berbicara, Ye Chen Feng mengabaikan wajah Tian Qingyun yang sedikit suram dan pergi ke gedung pencakar langit bersama Yue Yeming dan yang lainnya. Mereka menunggu dalam keheningan untuk kompetisi dimulai. Ye Chen Feng bisa berturut-turut mengalahkan Mo Yi Chen dan Huang Wu Tian untuk masuk final. Ini di luar harapan semua orang. Dan rumor Ye Chen Feng terbang kemana-mana. Beberapa mengatakan bahwa dia berasal dari Void God World dan merupakan anak dari seorang ahli Void God World. Yang lain mengatakan bahwa dia mewarisi warisan dari seorang ahli Void God World. Bahkan ada beberapa yang mengatakan bahwa dia adalah anak naga dan kekuatan naganya tidak terkalahkan. Ye Chen Feng menutup telinga terhadap perhatian semua orang. Dia diam-diam duduk di tribun dan mengedarkan Sol Devoring Art untuk menyesuaikan kondisinya. Kakak Ye, saya baru saja menerima kabar bahwa Tian Qingyun masih memiliki kartu truf yang belum dia gunakan. Saat Ye Chen Feng menyesuaikan kondisinya, suara Yue Yeming memasuki telinganya. Kartu truf apa? Ye Chen Feng mengangkat alisnya sedikit. Dia membuka matanya dan bertanya melalui transmisi suara. Jimat sajak leluhur. Setelah diaktifkan, itu dapat langsung meningkatkan kekuatan Tian Qingyun ke tingkat Dewa Surgawi Bintang 4. Yue Yeming memberitahu Huang Xiaolong. Dewa Surgawi Bintang 4. Alis Ye Chen Feng berkerut saat dia mengetahui tentang kartu truf terakhir Tian Qingyun. Dia tidak menyangka bahwa Tian Qingyun tidak hanya memiliki gulungan kuno bertuliskan rune kuno sajak leluhur, tetapi juga Jimat sajak leluhur. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bermasalah. Kakak Ye, jika kamu memaksakan kartu truf Tian Qingyun, lebih baik jika kamu segera mengaku kalah. Dengan pemahamanku tentang ras surgawi, mereka mungkin ingin membunuhmu dan menggunakan kesempatan ini untuk membunuhmu. Yue Yeming menyampaikan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih sudah memberitahuku. Aku akan berhati-hati. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng menutup matanya lagi, diam-diam menyesuaikan pernapasannya dan menyesuaikan kondisi tubuhnya. Kira-kira setengah jam kemudian, lelaki tua berambut putih itu muncul di udara. Matanya yang tajam menyapu Ye Chen Feng dan Tian Qingyun. Dia dengan lantang mengumumumkan, dengan ini saya mengumumkan dimulainya babak final kompetisi seratus pertempuran. Cheng Feng, apapun hasilnya, kamu harus kembali dengan selamat. Xia Wendy dengan erat menggenggam tangan besar Ye Chen Feng, sedikit khawatir saat dia menasihati. Jangan khawatir, dia akan kalah tanpa keraguan. Ye Chen Feng perlahan berdiri. Aura di tubuhnya tiba-tiba meletus. Dia seperti pedang suci yang terhunus, sangat tajam. So... Tubuh Ye Chen Feng bergerak, memotong ruang dengan kecepatan yang mencengangkan, mendarat di panggung pertempuran pada waktu yang hampir bersamaan dengan Tian Qingyun. Berdiri di panggung pertempuran, Ye Chen Feng dan Tian Qingyun tidak berbicara, tetapi ekspresi mereka ternyata sama. Itu adalah ketenangan, ketenangan yang luar biasa yang membuat orang lain tidak bisa menebak apa yang sedang terjadi di dalam hati mereka. Tapi aura di tubuh mereka semakin kuat dan kuat. Ketika dua kekuatan kuat bersentuhan satu sama lain, percikan api terbang keluar dan berkembang di udara. Apakah kamu siap? Babak final dimulai. Mengikuti perintah pria tua berambut putih itu, aura Ye Chen Feng dan Tian Qingyun tiba-tiba menjadi ganas, dengan keras saling tolak di udara, membentuk angin puyuh yang kuat. Garis keturunan Grand Miss, Nyalakan. Kekuatan dan kultifasi Ye Chen Feng jauh lebih rendah daripada Tian Qingyun. Dengan demikian, dia menyulut garis keturunan Nenek Moyangnya saat dia memasuki tahap pertempuran, meningkatkan kekuatannya untuk menutup jarak antara dia dan Tian Qingyun tanpa batas. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng dengan keras mengambil langkah maju. Lebih dari 60 miliar jin kekuatan meletus dari tubuhnya, langsung menyebarkan aura Tian Qingyun saat dia meninju. Peng-peng-peng. Sebuah pukulan meledak, menyebabkan ruang bergetar. Cahaya tinju yang menakutkan menyebabkan seluruh ruang bergetar hebat. Tinju cahaya yang menakutkan meninggalkan jejak panjang cahaya di belakangnya, membawa tekanan yang tak tertandingi saat meledak ke arah Tian Qingyun. Saat lampu tinju Ye Chen Feng akan mendarat di dada Tian Qingyun, cahaya tombak yang tajam keluar dari tubuhnya, memutar ruang, dan menembus lampu tinju, mematahkan serangan menyelidik Ye Chen Feng. Setelah tabrakan langsung, keduanya bergerak bersamaan, berubah menjadi dua sosok ilusi yang bentrok bersama. Dan pada saat tabrakan, keduanya menyerang satu sama lain dengan ganas pada saat yang sama, saling menyerang tubuh satu sama lain. Meskipun kekuatan Ye Chen Feng lebih rendah dari Tian Qingyun, kekuatannya cukup untuk menekan seorang ahli dewa. Dalam pertempuran sengit, tidak hanya Ye Chen Feng tidak dirugikan, dia bahkan memiliki keunggulan absolut, menahan serangan Tian Qingyun. 8 Tombak Perang Setan Menghadapi kekuatan luar biasa Ye Chen Feng, mata Tian Qingyun berkilat dengan niat membunuh. Dengan pikiran, dia memanggil 8 tombak perang setan dan menikamnya ke arah Ye Chen Feng. Saat tombak itu menusuk, tanda tombak yang dalam langsung muncul di angkasa. Nia tombak yang menakutkan menembus beberapa mil, langsung menusuk dada Ye Chen Feng. N Setelah tombak menembus Ye Chen Feng, Tian Qingyun tidak senang, tetapi malah terkejut. Tubuhnya berkedip saat dia dengan tegas ingin menghindar. Tapi saat dia mengelak, bayangan Ye Chen Feng muncul di sampingnya. Cahaya merah tak berujung mengalir keluar dari lautan jiwanya saat roh pedang sein levelnya terbang keluar dari lautan jiwanya, terjalin dengan kehendak menakutkan dari jalan agung, dan menebas Tian Qingyun dari jarak dekat. Peng Terperangkap lengah, Tian Qingyun menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan dengan delapan tombak perang iblis. Tapi kekuatan roh pedang suci terlalu menakutkan. Niat pedang yang menakutkan melewati tombak dan kelengannya, menyebabkan mati rasa yang parah muncul di lengannya. Tubuhnya terus mundur. Surga, roh pedang suci. Hanya dalam sebulan, roh pedang Ye Chen Feng telah mencapai alam suci. Bagaimana orang ini melakukannya? Monster, Ye Chen Feng ini pasti monster. Kecepatan kultivasi ini tidak pernah terdengar. Menyaksikan Ye Chen Feng memanggil roh pedang suci dan menebas punggung Tian Qingyun, semua orang yang hadir tercengang. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Saint Sword Spirit, aku telah meremehkanmu. Meskipun roh pedang suci Ye Chen Feng baru saja terbentuk, kekuatannya sebanding dengan senjata suci transcendent bermutu tinggi. Itu membawa masalah besar bagi Tian Qingyun, menyebabkan wajahnya menjadi muram. Kekuatan, buka segel. Merasakan ancaman roh pedang suci, Tian Qingyun tidak berani gegabuh. Dia dengan tegas membuka segel kekuatan di tubuhnya dan meningkatkan kekuatannya ke puncak Dewa Langit Bintang 2. Sementara kekuatan Tian Qingyun terus meningkat, Ye Chen Feng bergabung dengan mutiara darah ilahi dan mutiara esensi kekacauan, membakar dua api suci roh sejati, dan meningkatkan kekuatannya ke puncak Dewa Dao Bintang 2. Detik berikutnya, keduanya bergerak bersamaan. Mereka menggunakan semua keterampilan mereka untuk bertarung dengan sengit. Terima kasih.